Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Wang Lin menghabiskan malam itu memadatkan aura jahat di sekitarnya. Satu-satunya suara di malam hari, selain jangkrik, adalah dengkuran beberapa laki-laki. Lambat laun, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan menarik nafas dalam-dalam. Dua nagaki ungu, tidak terlihat oleh mata manusia, memasuki tubuhnya. Kedua nagaki berputar satu kali melalui tubuhnya, lalu keluar. Siklus itu berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bisa berjalan langsung ke langit. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin selama 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran rileks tertentu dia dapat merasakan aura dari surga ini. Dalam waktu satu malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut menjadi satu persepuluh dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa mengkondensasi zat merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan terburu-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Pagi-pagi sekali, masyarakat satu persatu bangun dan mandi. Orang tua itu keluar dari gerbong dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mulai melakukan berbagai jenis gerakan. Setelah sekilas, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan menyerang, setiap gerakan akan memperkuat tubuh. Jika digunakan bersamaan, efeknya menjadi lebih baik. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berhenti dan menghela nafas. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berjalan menuju Wang Lin. Ketika dia sudah dekat, dia tersenyum dan bertanya, Adik, apakah kamu istirahat dengan baik tadi malam? Wang Lin diam-diam menganggu. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Saya ingin bertanya dari mana adik laki-laki mendapatkan daun willow berusia 100 tahun itu. Dengan itu, matanya dipenuhi tatapan memohon. Wang Lin berkata, Saya mengambilnya di pinggir jalan. Orang tua itu memikirkannya lama sekali. Dia tersenyum pahit dan berkata, Adik, kamu sangat beruntung. Dia mengobrol sebentar dengan Wang Lin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Orang tua itu diam-diam menghela nafas sambil berbalik dan pergi. Jika kita membandingkan usia, Wang Lin sudah cukup umur untuk menjadi nenek moyang lelaki tua itu. Trik orang tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia ini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Beberapa hari berlalu dan dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia selalu berbicara sebentar, kemudian wajah kecilnya menjadi merah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata limuan berkali-kali, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya, jadi selalu ada perasaan aneh di hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di hadapan mereka. Ibu kota negara budidaya peringkat 4 ini benar-benar indah, tetapi di mata Wang Lin, sangat polos tanpa warna. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan seluruh kota muncul di benaknya. Di ibu kota, ada total sembilan pusaran energi spiritual. Benda-benda yang menyebarkan energi spiritual bukanlah para kultifator, melainkan pilar-pilar hitam yang mengjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dilepaskan oleh pilar-pilar tersebut bergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengahnya dengan delapan pilar lainnya mengelilinginya. Pilar-pilar ini sangat besar. Bahkan yang terkecil pun membutuhkan setidaknya 10 orang yang berpegangan tangan untuk membuat lingkaran di sekelilingnya. Sedangkan untuk yang terbesar, akan memakan waktu lebih dari 100 orang. Ada orang yang berkultifasi di dalam masing-masing sembilan pilar. Ada juga formasi di luar pilar yang mencegah indera ketuhanan memeriksa ke dalam, tetapi formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Wang Lin. Dia dapat melihat sekilas bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah kultifator. Yang paling kuat adalah pada tahap akhir formasi inti dan yang terlemah adalah pada tahap akhir pendirian yayasan. Wang Lin sangat tertarik dengan bangunan aneh ini. Saat kelompok itu memasuki kota, Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap ke sembilan pilar hitam, jadi dia berbisik, Saudara Wang, jangan terus-menerus menatap mereka. Jika kamu diperhatikan oleh seseorang, akan ada masalah. Wang Lin menggosok kudanya dan bertanya, Saudara Lu, pilar hitam apa ini? Lu Xing memperlihatkan ekspresi iri dan berbisik, itu adalah pilar abadi. Tempat ini adalah ibu kota negaraku, jadi dilindungi oleh makhluk abadi, itulah sebabnya ada pilar abadi. Keraja merekrut pengrajin terbaik di negeri ini untuk membuat sembilan pilar ini sesuai permintaan makhluk abadi. Pilar abadi, ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk abadi yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah saya secara pribadi pernah melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lu Xing dipenuhi rasa bangga. Seolah-olah ayahnya melihat makhluk abadi adalah sesuatu yang menguntungkannya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah menghabiskan tujuh hari bersamanya, ribuan kali lebih kuat daripada makhluk abadi yang dilihat leluhurnya, bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultifator yang dilihat leluhurnya hadir, orang tersebut harus dengan hormat memanggil Wang Lin senior. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lu Xing. Meskipun Lu Xing sudah lama tidak bersama Wang Lin, dia sangat menyayangi Wang Lin. Dia menepuk dadanya dan memberi tahu Wang Lin bahwa jika dia mengalami masalah apapun, dia bisa pergi dan mencari bantuannya. Adapun Lao Er, yang harus menyerahkan kudanya demi Wang Lin, dia telah mengakuinya sepenuhnya setelah minum bersama berkali-kali. Lu Xing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, dia secara pribadi akan meminta atasannya untuk bertindak. Akhirnya, lelaki tua itu keluar dari gerbong. Di belakangnya ada seorang wanita muda dengan kerudung putih menutupi kepalanya. Di sebelahnya ada gadis pelayan cantik. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata gadis pelayan itu dipenuhi dengan kesedihan. Pria tua itu berbicara sedikit dengan Wang Lin dan wanita berkerudung menutupi kepalanya tersenyum. Dia tidak ikut serta dalam pembicaraan itu. Setelah membungku, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Gadis pelayan itu bertukar beberapa kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke arah Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan berkata, kakak ingin aku mengucapkan terima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini adalah biaya konsultasi. Wang Lin tidak menolak. Sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Baru setelah Wang Lin berada jauh, gadis pelayan itu menghela nafas dan kembali ke kereta. Rombongan melewati jembatan dan memasuki bagian selatan kota. Wang Lin mencubit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Ini benar-benar ibu kotanya. Ada lautan manusia dan segala macam pedagang yang menjual barang di jalanan. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin sedikit berbinar. Di ibu kota dunia Fana ini, dia melihat banyak kultifator di antara manusia. Meskipun kultifatorannya berada di sekitar lapisan kondensasi Ki ke-12 atau ke-14, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di negara lain. Setelah merenung sebentar, dia memikirkan pilar hitam. Dia menduga inilah yang bisa disebut sebagai spesialisasi negara budidaya peringkat 4. Wang Lin berjalan dengan santai di jalanan sampai sore hari. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk manusia karena mereka menjual harta ajaib untuk para petani. Ada pembatasan di luar toko-toko ini yang mencegah manusia untuk masuk. Manusia di ibu kota sepertinya mengetahui hal ini karena tidak ada manusia yang mau masuk ke toko-toko ini. Saat Wang Lin lewat, dia akan berjalan ke toko untuk memeriksanya. Tiba-tiba, saat dia berjalan keluar toko, terdengar teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang berantakan sedang dipukuli. Ratapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Suaranya melengking. Pada saat yang sama, tawa bergema saat seteguk darah dibatukkan oleh lelaki tua itu. Tampaknya mengikuti ritme, setiap kali pria itu mengukulnya, dia akan batuk seteguk darah. Setelah lelaki itu meninju lelaki tua itu beberapa kali, dia berdiri dan mengutuk, Tua, jangan datang ke toko saya lagi. Aku akan menghajarmu setiap kali kamu datang. Kamu sudah seusia ini dan masih sangat bodoh. Setelah dia selesai berbicara, dia meludai orang tua itu. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Wang Lin menghela nafas. Orang tua itu dipukuli setiap hari hanya untuk melihat pelayan wanitanya berganti pakaian. Apakah itu layak? Ah, Wang Lin tercengang. Dia memandang lelaki tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, dia berbalik dan melihat lelaki tua itu dengan bangga berjalan menuju Wang Lin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Wang Lin menghindar ke samping dan matanya menjadi dingin. Orang tua itu berjalan melewati Wang Lin. Dia tidak berhenti, tapi kemudian tiba-tiba berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan cermat memeriksa Wang Lin dan berkata, Adikku, aku melihat kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa. Wang Lin mengerutkan kening. Dengan akal sehatnya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini hanyalah manusia biasa tanpa kultifasi apapun. Di tubuh lelaki tua ini juga terdapat banyak luka. Jelas sekali bahwa itu adalah akibat dari pemukulan yang terus-menerus. Wang Lin tidak tertarik pada orang ini, jadi dia berbalik dan pergi. Jika lelaki tua ini terus mengganggunya, Wang Lin tidak akan keberatan membantunya masuk neraka. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika tidak ada cara untuk memberimu petunjuk, maka kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Mendesah. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua tekanan di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu. Siapa kamu? Dia bertanya. Orang tua itu tidak merasa tidak nyaman terhadap tekanan Wang Lin. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, memandang ke langit, dan dengan suara penuh usia berkata, Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat membantu Anda mencapai tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar. Tidak peduli bagaimana dia memandang lelaki tua ini, dia hanyalah manusia biasa, tetapi lelaki tua itu dapat langsung mengetahui tingkat kultifasinya. Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultifasi orang tua ini jauh di atas tahap formasi jiwa, jadi ketika orang tua itu menyembunyikan kultifasinya, Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana saya bisa mencapai tahap formasi jiwa? Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, saya sudah tua. Saat saya lapar, saya tidak dapat mengingat apapun. Saya tahu restoran yang sangat bagus. Ayo pergi ke sana dan ngobrol sambil makan. Dia mengjilat bibirnya sementara perutnya keroncongan karena lapar. Fortune Restaurant adalah salah satu restoran termewah di ibu kota. Orang tua itu masuk dengan kepala terangkat dan dadanya membusung. Tampaknya di bawah lelaki tua itu makan di aula utama. Setelah dia masuk, dia langsung masuk ke kamar pribadi. Ketika server melihat lelaki tua itu, ekspresinya menjadi aneh, tetapi ketika dia melihat Wang Lin berjalan di belakang lelaki tua itu, dia segera keluar untuk melayani mereka. Wang Lin mengerutkan keningnya dengan keras. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Orang tua itu sepertinya sangat familiar dengan restoran ini. Dia memesan banyak hidangan yang belum pernah didengar Wang Lin. Mejanya dipenuhi makanan dan lelaki tua itu mulai makan seolah-olah dia belum makan selama berhari-hari. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia minum anggur. Tatapannya melewati lelaki tua itu dan menjadi lebih dingin. Setelah lelaki tua itu makan sebentar, Wang Lin dengan dingin berkata, Saya mendengarkan. Lelaki tua itu meraih sepotong bahu babi dan menggigitnya sambil berkata, Ini. Tunggu sampai aku selesai memakan potongan ini. Setelah itu, lelaki tua itu memakan seluruh bahu babi dalam beberapa suap. Dia bersendawa sambil mengusap tangannya ke tubuhnya dan berkata, Tahap formasi jiwa meminta seseorang untuk memahami surga, tapi saya yakin Anda sudah memahaminya. Selain itu, Anda harus membentuk domain. Tahukah Anda apa itu domain? Anak kecil, setelah kamu memahami apa itu domain, kamu tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Mengenai domain, setelah saya menggunakan kamar kecil, kita akan berbicara lebih banyak. Orang tua itu tiba-tiba menyentuh perutnya dan berdiri dengan wajah pahit. Dia sepertinya takut Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mengeluarkan kentut dengan keras. Bau busuk memenuhi ruangan itu. Orang tua itu tersenyum malu dan segera pergi. Wang Lin melambaikan tangannya dan embusan angin muncul untuk menghilangkan bau busuk di ruangan itu. Pada saat yang sama, perasaan ilahinya terkunci pada lelaki tua itu. Serangkaian tindakan orang tua itu sangat mencurigakan, tapi apa yang dia katakan tentang formasi jiwa cocok dengan apa yang diketahui Wang Lin. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Dengan ekspresi ragu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berdiri. Dia memperhatikan lelaki tua itu meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Tubuh Wang Lin menghilang dari restoran dan muncul kembali di luar. Matanya dingin saat dia dengan santai mengikuti lelaki tua itu. Dia hanya melihat lelaki tua itu entah bagaimana menemukan waktu untuk berganti pakaian. Dia mencabut giginya dengan sepotong kayu kecil. Setelah dia mengambil sepotong daging, dia membuangnya dan mencabut giginya lagi. Ketika lelaki tua itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jubah ungu. Matanya berbinar ketika dia tersenyum dan dengan cepat berjalan menuju pria paruh baya itu. Pria tengah itu berbalik dan mengerutkan kening pada pria tua itu. Dia kemudian mulai mengabaikan orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berkata, Adikku, aku melihat kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa. Pria paruh baya itu tercengang. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu dengan mata dingin. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya, jika tidak ada yang membimbingmu, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Mata pria paruh baya itu berbinar ketika dia bertanya, Siapa kamu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Siapa saya tidaklah penting. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bersantai? Selagi kita bersantai, kita bisa ngobrol. Wajah Wang Lin menjadi sangat gelap. Pria paruh baya itu juga seorang kultifator, Namun tingkat kultifasinya hanya yayasan pendirian. Sangat jelas bahwa lelaki tua ini telah mempelajari hal-hal ini untuk menipu para petani. Tapi lelaki tua itu masih hidup, jadi masalah ini sepertinya tidak sederhana. Kecuali Wang Lin adalah orang pertama yang dia tipu, lelan hidup hari ini. Jika seorang kultifator diperankan oleh manusia, Maka tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan melepaskan lelaki tua itu dengan mudah. Yang paling membuat penasaran dari semua ini adalah lelaki tua ini sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat kultifasi seseorang secara instan. Jika orang tersebut adalah seorang penggarap yayasan, dia akan mengatakan formasi inti. Jika orang tersebut adalah seorang kultifator formasi inti, Dia akan mengatakan jiwa yang baru lahir, dan jika orang tersebut seperti Wang Lin, yang berada pada tahap jiwa yang baru lahir, dia mengatakan formasi jiwa. Wang Lin mengikuti lelaki tua ini sepanjang sore. Dia ingin mengetahui apa sebenarnya rahasia lelaki tua ini. Pada suatu sore, lelaki tua itu telah menipu empat orang, termasuk Wang Lin. Yang menarik, dia hanya meminta makanan dan minuman. Yang terburuk adalah perjalanan ke rumah bordil. Namun tiga orang lainnya, termasuk pria berjubah ungu, tidak memiliki niat untuk membalas dendam. Tampaknya kata-kata lelaki tua itu mempunyai semacam efek magis pada mereka. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin terkejut dia. Orang tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang cara masuk ke ranah kultifasi selanjutnya. Dia bisa dengan santai mengatakan beberapa hal dan mencerahkannya. Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa dia adalah seorang penipu. Sebaliknya, mereka merasa seperti baru saja bertemu dengan seorang senior, sehingga mereka menjadi sangat hormat. Setelah beberapa saat, Wang Lin mulai merenung. Kemudian, dia menarik akal sehatnya dan berhenti mengikuti lelaki tua itu. Orang tua ini terlalu misterius dan Wang Lin merasa lebih baik dia tidak menggali terlalu jauh ke dalamnya. Pria tua itu sedang menggendong seorang wanita di dalam rumah bordil. Saat akal ilahi Wang Lin menarik diri, matanya bersinar. Dia sedikit tersenyum sambil melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, jiwa yang baru lahir, dan tahap pertengahan jiwa yang baru lahir. Haruskah aku membantunya? Saat dia berpikir, wanita dipelukannya memanggilnya dengan suara genit. Orang tua itu mengusir Wang Lin dari pikirannya dan pergi bersenang-senang. Setelah dia berhenti memikirkan lelaki tua itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota dan menyewa toko untuk membeli delapan keping emas. Setelah dia membersihkannya sedikit, dia pindah. Jika dia ingin mencapai tahap formasi jiwa, maka dia harus terlebih dahulu berubah menjadi manusia fana untuk mengalami kehidupan fana dan memahami surga. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menembus tahap naschen sol. Dia dengan tenang melihat ke toko, lalu duduk bersila di ruang belakang dan mulai merasakan dunia. Manusia, Wang Lin saat ini disamarkan di dalam ibu kota fana yang berpenduduk saat ia dengan tenang mulai memahami surga, kehidupan, dan kematian. Dia sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk menembus batas tahap jiwa baru lahir dan memasuki tahap formasi jiwa. Toko yang disewa Wang Lin bukan di jalan utama, melainkan di pinggir jalan. Jika seseorang tidak mencarinya, akan sangat sulit ditemukan, tetapi Wang Lin tidak keberatan. Setelah semalaman terjaga, zat merah di sekitarnya semakin mengembun. Saat pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia biasa, dia membersihkan toko. Kemudian, tubuhnya berpindah dan menghilang dari toko. Ketika dia kembali, tas miliknya berisi beberapa pohon besar yang telah dia cabut beserta akarnya. Dia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu. Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarkannya cara mengukir. Kenangan ini perlahan memenuhi pikiran. Wang Lin berpikir dalam waktu lama. Dia kemudian mengambil balok kayu besar berbentuk persegi. Dengan lambayan tangan yang lembut, balok kayu persegi itu dipotong menjadi sepuluh bagian. Lambat diluncurkan, saat Wang Lin mengukir, dia sepertinya mendapatkan sesuatu yang telah hilang 400 tahun yang lalu. Dengan setiap pukulannya, dia seperti kembali ke masa kecilnya, kembali ke saat dia tinggal di desa kecil itu. Saat itu, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin mulai bergerak. Itu menjadi tertanam kuat di dalam patung yang dia pahat. Waktu berlalu dan malam tiba lagi ketika Wang Lin sadar kembali. Dia melihat balok kayu di tangan. Balok kayu itu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukirannya adalah seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Pria parubaya itu mengenakan jubah kasar dan tangannya dipenuhi garis-garis kasar. Meski ukiran kayu ini sangat kasar, namun tampak hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran tersebut. Saat Wang Lin menatap ukiran itu, dia mulai merasakan sakit di hatinya. Tangannya dengan lembut mengusap ukiran itu sambil memintanya, Ayah, anakmu sangat merindukanmu. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu itu ke samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan dengan sepenuh hati mulai mengukir lagi, pukulan demi pukulan. Malam mulai terasa dingin, tetapi menjalani hari tidur tanpa apa-apa bagi Wang Lin. Dulu ketika dia dikejar, dia akan berlari berhari-hari. Saat matahari terbit, ukiran yang sedang dikerjakan Wang Lin mulai terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita parubaya. Mata yang penuh kasih memandang kekejauhan seolah sedang menunggu anaknya kembali. Dia meletakkan kedua ukiran kayu itu di samping satu sama lain dan menghela nafas panjang sambil mengambil sepotong kayu lagi dan mulai mengukir. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin terus mengukir dan hanya beristirahat ketika dia sangat lelah. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Jumlah barang di toko Wang Lin terus bertambah. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi ukiran kayu yang tampak hidup. Ada laki-laki dan perempuan, muda dan tua, dan semuanya dalam berbagai pose. Ukiran kayu ini semuanya adalah penduduk desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Di satu sisi, Wang Lin telah menghidupkan kembali mereka. Pada bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satu pelanggan pun, tapi dia tidak keberatan karena dia tenggelam dalam seni pahat. Dia bahkan berhenti. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, entah kenapa, mengeluarkan aura primal. Jika ada penggarap dari lautan setan yang melihat ukiran ini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai naga. Naga ini adalah mahluk roh pertama yang ditemui Wang Lin saat dia bersama Limuan. Saat dia sedang mengukir, bel berbunyi saat pintu dibuka oleh seseorang. Seorang anak laki-laki yang tampak sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Anak laki-laki itu melihat Wang Lin dan terkejut, tapi dia langsung kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Dia bertanya, Paman, apakah kamu yang mengukir semua ini? Mereka sangat cantik, bisakah kamu memberiku satu? Wang Lin tersenyum dan meletakkan ukiran di tangannya. Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Ini adalah ukiran seseorang, seseorang yang sangat dikenal Wang Lin bernama Wang Hao. Anak laki-laki di depannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah anak laki-laki itu menerima ukiran kayu itu, dia mengamankannya. Dia memegang tangannya seperti harta karun dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara yang tajam, Terima kasih, Paman. Saya dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal. Setelah itu, dia berlari keluar toko dan berteriak, Bu, lihat, Paman memberiku ini. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Dia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya menatap anak laki-laki itu dengan penuh kasih. Pria itu mengambil ukiran kayu itu dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berjalan menuju Wang Lin dengan ukiran kayu dan berkata, Adik, anak-anak tidak terlalu paham. Berapa harga ukiran ini? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya memberikannya padanya. Itu hanya sebagian kayu. Ayah anak laki-laki itu ragu-ragu sejenak. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Kamu baru saja tiba di sini, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah anak ladan berkata, Adik, jika kamu tidak berkenan, Datanglah untuk makan. Saya punya anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih enak daripada yang ada di restoran itu. Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang tidak dia rasakan selama 400 tahun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu anak laki-laki itu adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia masih sangat muda, Dia sangat sabar dan lembut. Dari melihat mereka, Wang Lin tahu bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka lucu dan pasangan itu saling mencintai. Di dalam bengkel besi, Ada meja persegi dengan beberapa piring buatan sendiri di atasnya. Meskipun Wang Lin tidak perlu makan lagi, Dia tetap mengambil sumpitnya dan makan beberapa suap. Sambil meminum anggur buah buatan sendiri yang sangat dibanggakan pria itu Dan menyantap makanan buatan sendiri yang penuh kasih sayang, Pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang dibandingkan saat dia bersama karavan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat enak. Rasanya enak. Sejak hari ini, hal penting baru memasuki kehidupan Wang Lin, Anggur buah. Anak laki-laki itu datang hampir setiap hari untuk menonton Wang Lin mengukir, Dan setiap kali dia datang, Dia akan membawa sebotol anggur buah. Lambat laun, Toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu Dan sebagian besar adalah binatang buas. Dia telah mengukir hampir semua binatang yang dia temui selama 400 tahun terakhir. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Dia tidak dapat menyelesaikan ukiran dari mahluk roh berkualitas tinggi dan binatang buas terpencil itu. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul dalam setiap ukiran. Manusia tidak dapat merasakannya, Tetapi jika ada kultifator yang lewat, Mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah dari harta sihir berkualitas rendah manapun. Beberapa energi spiritual dalam ukiran ini cocok dengan harta sihir kualitas menengah. Bagaimana ini masih bisa dianggap ukiran kayu? Ini jelas merupakan harta ajaib yang terbuat dari kayu mati. Hidup, itu seperti bersandar pada udara. Dalam kelembutannya, ada rasa manis yang nyaris tak terlihat. Wang Lin merasa jiwa dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang terampil dan 400 tahun pembunuhannya. Dia benar-benar telah menyatu dengan dunia fana dan mengalami aspek pahit dan manis dari kehidupan fana. Setiap pagi, Wang Lin bangun dan membuka pintu tokonya sebelum mulai mengukir. Tokonya sudah dipenuhi ukiran kayu yang tak terhitung banyaknya. Semua toko di sekitarnya secara bertahap mengetahui bahwa toko tempat Wang Lin berada telah berpindah tangan. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pemuda pendiam dan anggun ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin secara bertahap mulai memiliki pelanggan. Meskipun mereka tidak dapat melihat energi spiritual pada ukiran kayu tersebut, mereka dapat melihat betapa rumitnya ukiran tersebut. Seiring waktu, toko Wang Lin menjadi sedikit populer di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Pada tahun ini, Wang Lin tidak pernah melihat lelaki tua itu lagi. Meskipun kadang-kadang dia memikirkan lelaki tua itu, pikiran itu perlahan memudar. Dia benar-benar tenggelam dalam ukiran, mencari kegembiraan yang telah lama hilang. Di toko Wang Lin, ukiran yang paling umum adalah ukiran binatang yang terlihat seperti aslinya. Semua binatang ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Faktanya, bahkan jika para pihak yang berwenang datang, mereka hampir tidak dapat mengenalinya. Lagi pula, tempatnya terlalu jauh dari lautan setan. Dunia ini besar dan terdapat banyak jenis binatang yang berbeda, jadi tidak mungkin satu orang mengetahui semuanya. Saat ini, Wang Lin memegang sepotong kayu di tangannya. Dia menggerakkan tangan dan seekor binatang berbentuk kura-kura secara bertahap muncul dari potongan kayu. Melihat ukiran di tangannya, dia meletakkan pisau pahatnya dan mengambil kendi. Saat dia hendak meminumnya, dia menyadari bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Saat ini, Daniu biasanya datang mengukir dan membawa kasih anggur. Benar saja, tak lama kemudian, Daniu, yang tumbuh lebih tinggi dalam setahun terakhir, masuk ke toko. Daniu adalah anak laki-laki itu, dan meskipun usianya baru 12 tahun, dia sangat tinggi. Tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan satu tahun lalu. Setelah dia memasuki toko, dia mengeluarkan suara tidak senang saat dia duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku suatu saat dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuatku belajar seni membuat besi, tapi aku tidak mau mempelajarinya. Jika ada, saya ingin mempelajari keterampilan mengukir Paman. Dengan itu, dia meletakkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Matanya berbinar saat dia menatap ukiran yang tidak lengkap di tangan Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah. Fruit wine ini terasa manis dengan sedikit rasa pedas hingga membuat perut panas. Anggur ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari Wang Lin selama setahun terakhir. Daniu memamerkan ukiran itu. Bingung, dia bertanya, Paman Wang, binatang apa yang kamu ukir sekarang? Kenapa terlihat seperti kura-kura? Wang Lin mengusap kepala Daniu dan berkata, Ini bukan kura-kura, tapi makhluk bernama Zonggu. Meski terlihat seperti kura-kura, ia jauh lebih kuat. Daniu dengan ragu mengangguk. Setahun terakhir ini, dia telah melihat semua jenis hewan di dalam toko Wang Lin, dan semuanya adalah hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wang Lin memegang pisau pahat dan mulai mengukir ciri-ciri makhluk itu pukulan demi pukulan. Makhluk yang tampak seperti kura-kura ini sebenarnya adalah makhluk roh langka dengan kualitas menengah di lautan setan ini. Jika ia menjadi marah, kekuatan normal tidak akan mampu menahan kekuatan. Yang sama sekali, tapi Wang Lin telah membunuh banyak jenis binatang ini dan dia telah menghabiskan banyak inti mereka. Dengan demikian, gambarannya sepenuhnya terbentuk di benak Wang Lin dan tangannya tidak berhenti sejenak pun. Setengah jam kemudian, Wang Lin menyodok dengan keras ke tempat yang seharusnya matanya berada. Pada saat itu, ukiran itu tampak hidup. Binatang itu memandang ke langit. Matanya menunjukkan sedikit rasa frustrasi dan ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah mengeluarkan gelombang tanpa suara. Aura tak terlihat yang mustahil dideteksi oleh manusia menyebar darinya. Namun saat auranya menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kondisinya dan auranya menghilang. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran itu di rak. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin menyadari bahwa dia hanya bisa mengukir makhluk roh kualitas menengah. Sedangkan untuk makhluk roh berkualitas tinggi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan ukirannya. Setiap kali dia mencoba mengukir binatang roh berkualitas tinggi, dia akan kehilangan kendali selama beberapa pukulan terakhir, menyebabkan ukiran itu pecah. Wang Lin memahami bahwa ini karena tingkat pemanasannya tidak cukup tinggi. Bagaimanapun, makhluk roh berkualitas tinggi sama dengan tahap formasi jiwa bagi manusia. Mata daniu menunjukkan ekspresi terpesona. Setahun terakhir ini, dia datang untuk menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Dia secara bertahap menjadi kecanduan. Dalam setahun terakhir ini, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau ukir, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengukir apapun yang layak. Sekarang dia melihat Wang Lin dengan mudah menyelesaikan sebuah ukiran, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya pada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada anak laki-laki itu, mengukir membutuhkan pemahaman. Jika Anda ingin belajar, maka Anda harus mengawasi saya selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, Anda bisa mengukirnya sendiri. Daniu menjulurkan lidahnya dan berkata, 60 tahun, tapi saya pernah melihat tukang kayu di bagi ayah baru 40 tahun, tapi ukirannya juga cukup bagus. Wang Lin meneguk anggur dan berkata, saya berbeda dari dia. Mata Daniu dipenuhi kebingungan. Dia jelas tidak mengerti arti kata-kata itu. Saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Daniu berlari keluar. Tidak lama kemudian, dia menjulurkan kepalanya kembali dan berkata, Paman Wang, putra tertua keluarga Su kembali. Dia diikuti oleh lebih dari 10 gerbong dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren. Dengan itu, dia lari lagi. Wang Lin tidak keberatan. Dia mengambil sepotong kayu lain dan mulai mengingat pemandangan dari tanah dewa kuno, binatang buas besar yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mulai mengukir lagi. Waktu perlahan berlalu, lebih dari satu jam kemudian, pintu toko dibuka oleh seseorang. Daniu dengan senang hati masuk. Di belakangnya ada seorang pemuda yang tampak sangat tegap. Kria muda itu melihat sekeliling keukiran itu dan matanya berbinar. Daniu dengan cepat berjalan di samping Wang Lin. Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, jangan mencoba menjualnya terlalu mahal. Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan dengan keras berkata, Tuan Su, ini adalah toko yang saya ceritakan kepada Anda. Lihatlah ukiran ini. Mereka sama sekali tidak kalah dengan produk tukang kayu Zou. Bagaimana kalau membeli beberapa? Wang Lin tersenyum. Daniu ini jelas melihat bahwa Wang Lin tidak memiliki banyak pelanggan selama setahun terakhir ini. Jadi ketika ada orang kaya datang, dia menarik orang itu ke toko Wang Lin. Pemuda bernama Su melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sangat berbeda dari Daniu. Dia telah melihat banyak hal, terutama setelah menjadi orang kepercayaan putra Tuan Nan. Dia bisa melihat sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi daripada ukiran tukang kayu terkenal Zou. Meskipun ukiran tukang kayu Zou juga sangat nyata, masih ada sesuatu yang hilang. Setelah merenung sedikit, dia akhirnya mengerti. Satu hal yang hilang dari ukiran tukang kayu Zou adalah kehidupan. Yang satu tampak hampir nyata dan yang satu lagi tampak hampir hidup. Perbedaan satu kata membuat mereka terpisah bermil-mil. Mata pemuda bernama Su bersinar saat dia berjalan dan mengambil sebuah ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin satu tahun lalu. Tubuh naga itu melingkar, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan ahli. Yang paling mengejutkan pemuda bernama Su ini adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa seperti hidup. Karena ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba mengendur dan ukiran itu jatuh ke tanah. Daniu sudah mengetahui ekspresi wajah pemuda itu dan dia juga tahu bahwa ketika seseorang menyentuh ukiran itu, mereka merasakan perasaan misterius, itulah sebabnya dia lebih sering melihat dan jarang menyentuhnya. Dengan bunyi gedebuk, ukiran itu jatuh ke tanah. Untung saja terbuat dari kayu, karena sesekali jatuh ke tanah tidak akan merusaknya. Wajah pemuda bernama Su itu memerah dan dia berkata, Tuan Wang, binatang apa ini? Mengapa bagiku itu terlihat seperti ular? Sebelum Wang Lin menjawab, Daniu membusungkan dadanya dan berkata, ini adalah seekor naga. Tahukah kamu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi. Naga, pemuda bernama Su teringat nama itu dan bertanya, berapa harga jual ukiran naga ini? Wang Lin dengan santai tersenyum dan berkata, 10 keping emas. Saat Daniu mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Dia telah membawa cukup banyak orang ke toko ini dalam setahun terakhir, tapi setiap kali orang mendengar harganya, mereka akan menggelengkan kepala dan pergi. Namun dia tidak percaya pemuda bernama Su itu hanya mengerutkan kening dan meletakkan 10 keping emas di atas meja. Pemuda itu melepas mantelnya, melilitkannya pada ukiran naga, dan segera pergi. Daniu menatap dengan heran ke 10 keping emas di atas meja. Matanya bersinar ketika dia bergumam, luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayah saya hanya bisa menghasilkan satu keping emas dengan satu bulan kerja, dan itu pun jarang terjadi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia membuat keputusan. Itu baru 60 tahun. Dia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Begitu dia menguasainya, dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Saat ini dia tidak memikirkan bagaimana dibutuhkan waktu 60 tahun sebelum dia bisa membuat ukiran. Bahkan jika dia tidak perlu khawatir tentang uang, itu hanya dalam 60 tahun. Pemuda bernama Su meninggalkan toko dan segera pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia bahkan tidak menghabiskan makan malam yang menyiapkan orang tuanya dan dengan cepat membawa semua orang dan mengangkut kembali menuju istana Nan di sisi timur kota. Wang Lin mengambil emas di atas meja dan dengan santai melemparkannya ke dalam keranjang kecil tanpa terlihat. Sedangkan untuk ukiran di toko, selain milik orang tua dan orang yang dicintainya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Benda-benda ini hanyalah alat di matanya. Alat untuk membantu menenangkan hati dan memahami surga. Dia percaya bahwa ketika dia bisa mengukir patung seorang penggarap pembentuk roh atau mahluk roh, budidayanya akan mengalami inovatif. Daniu meninggalkan toko dalam keadaan kesurupan. Saat dia berjalan, dia terus merasa kasihan pada dirinya sendiri, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Wang Lin meneguk anggur buah dan terus membenamkan dirinya dalam ukiran lagi. Saat ia mengukir, serutan kayu jatuh ke tanah dan balok kayu pun terbentuk. Aura yang kuat keluar dari ukiran tersebut, namun aura tersebut tidak dapat menyebar dan terperangkap di dalam ukiran tersebut. Dengan setiap pukulan pisau pahatnya, auranya menjadi semakin kuat. Perlahan, bentuk naga besar muncul di kayu, namun pisau pahat Wang Lin mulai ragu-ragu. Dia merenung dalam waktu lama dan kemudian menghela nafas. Pisau ukir menghilang dari tangan. Dengan tangan kirinya, dia dengan santai melemparkan ukiran yang belum lengkap itu ke dalam kotak besar. Di dalam kotak itu ada lebih banyak dari ukiran yang belum lengkap. Jika seseorang melihat lebih dekat pada ukiran ini, mereka akan melihat bahwa mereka adalah berbagai macam manusia dan makhluk roh. Bongkok meng, kaisar kuno, raja iblis enam keinginan, makhluk roh berkualitas tinggi, dan bahkan binatang buas terpencil. Meskipun semua ukiran ini berbeda, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa semuanya adalah ukiran manusia dan binatang di tingkat atas formasi jiwa. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin telah mencoba berkali-kali untuk mengukir seseorang atau makhluk roh yang berada pada tingkat formasi jiwa, tetapi semuanya gagal. Jika ia memaksakan diri untuk menyelesaikan ukirannya, maka ukiran tersebut akan berubah menjadi debu. Dia sedikit memikirkan tentang mata terpejam. Tiba-tiba, zat merah setebal satu telapak tangan muncul di sekelilingnya. Zat merah adalah aura jahat yang banyak dipadatkan oleh Wang Lin selama setahun terakhir ini. Wang Lin sangat puas dengan hasilnya. Dia sebenarnya tidak secara paksa memadatkan aura jahatnya, itu terjadi secara alami berkat tindakannya. Wang Lin percaya bahwa hanya dalam satu tahun lagi, dia akan mampu menekan aura jahat ini hingga batasnya. Menghilangkan aura jahat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya. Namun Wang Lin selalu percaya bahwa jika dia membiarkan aura jahat ini menghilang, dia akan menyesalinya di kemudian hari. Naluri seorang kultifator yang mengetahui bahwa mereka mungkin membutuhkan sesuatu di masa depan itulah yang membuat Wang Lin memutuskan untuk memadatkan aura jahat. Suara ayah dan niu terdengar dari luar. Kakak Wang, kakak iparmu telah membuat beberapa hidangan enak hari ini. Kemarilah dan makanlah, lalu kami saudara-saudara bisa minum beberapa cangkir. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya kuno. Cahaya itu perlahan menghilang dan Wang Lin kembali menjadi orang normal. Dia memegang kendi, berjalan dua langkah, lalu ragu rangambil sejumlah emas dari keranjang, dan berjalan keluar. Adapun pemuda bernama Su itu, dia saat ini sedang duduk di gerbongnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memegang bungkusan itu di tangannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa kunjungannya ke rumah untuk menemui orang tuanya akan memungkinkannya bertemu dengan seseorang yang bisa membuat ukiran kayu semacam ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hobi raja adalah mengoleksi barang-barang semacam ini. Entah itu terbuat dari batu atau kayu, tidak peduli jenis bahannya. Selama itu adalah patung, raja menyukainya. Dan sang pangeran adalah anak yang sangat berbakti. Jika dia menyampaikan ini kepada sang pangeran, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Memikirkan hal itu, pemuda bernama Su menarik nafas dalam-dalam. Tim yang terdiri lebih dari 10 gerbong ini bergerak cepat melewati ibu kota, tapi dia tetap berharap mereka bisa melaju lebih cepat sehingga dia bisa kembali ke istana lebih cepat. Setelah sekian lama, kereta berhenti. Pemuda bernama Su dengan cepat membuka pintu dan bergegas ke istana. Di halaman timur, pemuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat elegan dan berkata, Pangeran, Su Tao ingin bertemu dengan Anda untuk suatu masalah penting. Setelah beberapa saat, terdengar suara malas dari dalam gedung dan berkata, Su Tao, bukankah kamu pulang untuk mengunjungi kerabatmu? Kenapa kamu kembali sepagi ini? Jika ada sesuatu, kita bisa bicara besok. Su Tao samar-samar bisa mendengar suara-suara menawan dan menggoda dari istana. Dia ragu-ragu sebentar. Biasanya, ini bukan saat yang tepat untuk mengganggu sang Pangeran, tapi dia sangat percaya diri dengan barang yang dipegangnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Pangeran, saya benar-benar punya masalah penting. Ketika saya dalam perjalanan pulang, saya menemukan sebuah ukiran kayu. Jika raja melihat ukiran kayu ini, dia pasti akan senang. Keheningan datang dari dalam gedung. Setelah beberapa saat, suara ketidakpuasan terdengar dari dalam. Masuklah, tapi jika barang ini tidak sebagus yang kamu katakan, maka kamu kehilangan gaji bulan ini. Su Tao dengan cepat masuk ke istana dan melihat tempat tidur raksasa yang ditutupi kerudung. Seorang pemuda agak pucat duduk di tepi tempat tidur. Matanya sedikit suram. Su Tao meletakkan mantelnya di tanah, lalu dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan ukiran naga di dalamnya. Saat pemuda itu melihat ukiran kayu itu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia berdiri dan dengan cepat berjalan ke ukiran kayu. Dia mengulurkan tangan dan meraih ukiran itu dengan tangan kanannya. Saat Su Tao hendak memperingatkan pemuda itu, dia tiba-tiba mendengar pemuda itu berteriak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ukiran kayunya menghilang. Dia berkata, Bagus, Su Tao, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Dengan itu, dia menamparkan tas rusak yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, gelombang gas ungu keluar dari tas dan mengelilingi pemuda tersebut. Gasnya menghilang dan pemuda itu sekarang mengenakan jubah ungu. Saat gas ungu muncul, angin sepoi-sepoi bertiup ke seluruh ruangan, sedikit mengangkat tabir. Dua jeritan menawan datang dari tempat tidur saat tabir memperlihatkan dua tubuh cantik. Mata Su Tao tanpa sadar menoleh. Dia menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat. Yang muda bukanlah manusia biasa, melainkan seorang kultifator, namun, tingkat budidayanya tidak tinggi. Dia hanya berada di lapisan kedelapan kondensasi Ki. Dia memandang Su Tao dan memperhatikan tatapan Su Tao. Dia tertawa dan berkata, Meiji, keluarlah. Hari ini, kamu milik Su Tao. Respon menawan datang dari tempat tidur ketika sesosok tubuh cantik keluar dari tempat tidur. Dia dengan santai berjalan mendekat, meraih Su Tao yang tercengang, dan pergi bersamanya melalui pintu samping. Mata pemuda itu berbinar dan dia segera meninggalkan istana. Pemuda itu berjalan langsung menuju istana pusat. Ketika dia berada di luar pintu, dia mendengar semburan lagu dan musik disertai tawa ayahnya yang datang dari dalam. Di luar aula berdiri barisan penjaga. Ketika mereka melihat sang pangeran, mereka semua berlutut. Pemuda itu dengan cepat berjalan melewati mereka dan menuju aula utama. Di dalam aula ada dua meja kecil dengan seorang penggarap duduk di belakang masing-masing meja. Para pembudidaya mengenakan jubah dengan warna berbeda, satu hitam dan satu hijau. Kultifator bermata hitam tetap tertutup. Dia tidak tertarik pada musik dan tari. Kultifator berjubah hijau itu tersenyum saat menyaksikan para penyanyi dan penari tampil. Di atas aula utama duduk seorang pria parubaya yang sangat tampan. Pria parubaya itu sangat agung dan berpenampilan seperti seorang penguasa. Setelah pemuda itu memasuki aula, pria parubaya itu tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak bersenang-senang di istana merah muda? Mengapa kamu datang ke sini menemui orang tuamu? Pemuda itu pertama-tama menyapa kedua petani itu dengan hormat, lalu menatap pria parubaya itu dan berkata, ayah, tolong lihat ini. Dengan itu, dia mengeluarkan ukiran naga dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu, kultifator berjubah hijau, yang sedang melihat para pemain, tiba-tiba mengunci pandangannya pada ukiran tersebut. Mata pria parubaya itu juga berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berpencar dan pergi. Kultifator berjubah hijau tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ukiran kayu. Dia dengan hati-hati melihat ukiran itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ini adalah, dia sudah menebak di dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam, yang matanya selalu tertutup, membuka matanya dan perlahan berkata, ini adalah ukiran kayu. Pria berjubah hijau sebelum ukiran kayu itu terkejut. Dia kemudian tersenyum masam dan berkata, saudara magang senior, saya tahu ini adalah ukiran kayu. Yang saya maksud adalah ukirannya. Kultifator berjubah hitam yang dipanggil sebagai saudara magang senior merenung sejenak dan perlahan berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kultifator berjubah hijau itu tersenyum pahit. Dia sudah terbiasa dengan keanehan kakak magang senior ini. Pria parubaya itu menatap ukiran kayu itu dan tersenyum. Dua tetua abadi, apakah ada yang istimewa dari ukiran ini? Kultifator berjubah hijau di dekat ukiran kayu itu meraih ukiran kayu itu. Dia tiba-tiba merasakan aura kuno mendatanginya. Aura ini sangat kuat dan membuatnya terkejut. Dengan budidaya yayasan pendirian tahap pertengahan, dia merasa seolah-olah yayasannya akan runtuh. Karena ngeri, dia segera melepaskan ukiran itu. Kakak magang seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultifator ini tiba-tiba menjadi pucat saat intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan fluktuasi intinya lagi. Semakin tinggi tingkat kultifasi yang Anda miliki, Anda akan semakin terpengaruh oleh ukiran Wang Lin, tetapi jika Anda seorang manusia, maka efeknya akan kecil. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, benda ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir persis sama dengan naga dalam catatan kuno sekte kita. Kultifator berjubah hijau berkata, dengan ekspresi aneh, saudara magang senior, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kenapa sekarang kamu bilang itu naga? Kultifator berjubah hitam memandang dengan heran ke arah kultifator berjubah hijau. Matanya dipenuhi keheranan saat dia berkata, saudara magang junior, saya akhirnya mengerti mengapa kultifasi Anda belum mengalami terobosan. Wajah kultifator berjubah hijau itu bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apapun. Kultifator berjubah hitam menghela nafas dan berkata, saya belum pernah melihat binatang yang diukir, tapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak mengenali binatang apa itu. Hati dao diselimuti hijau itu tidak cukup stabil, jadi dia batuk seteguk darah. Setelah sekian lama, dia menenangkan diri dan tertawa getir. Dia merasa dia benar-benar tidak bisa menghadapi kakak magang senior. Saat itu malam dan tidak ada bulan. Wang Lin berbaring di tempat tidur di belakang toko. Ada yang menunjuk ke arah anggur. Dia mengambil kendi dan mengambil minuman. Wang Lin dapat merasakan bahwa dalam setahun terakhir ini, dia telah berhasil menyingkirkan mentalitasnya sebagai seorang yang kompeten dan menjadi lebih seperti manusia biasa. Ambil contoh, dia sekarang jarang rusak, tetapi sebelumnya hal itu tidak mungkin dilakukan. Selama 400 tahun melarikan diri dan membunuh, energi spiritualnya hampir selalu melonjak di tubuhnya dan akan menggunakan waktu luang yang dia miliki untuk meningkatkan tingkat. Ukulannya, hidupnya dipenuhi dengan skema mematikan dan bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia kurang berhati-hati, dia akan mati. Dia belum pernah berbohong dan tidur seperti ini. Dia menghabiskan sebagian besar malamnya menyimpannya. Kehidupan seperti itu sangat mengasyikkan dan penuh gairah, namun penuh dengan penyesalan. Tidak ada keseimbangan. Kehidupan itu kehilangan sesuatu. Kini, tidak ada konflik dalam kehidupan Wang Lin. Meski agak membosankan, itu membersihkan jiwa Wang Lin. Wang Lin merasa sangat aneh saat pertama kali menyadari perasaan ini, namun lambat laun dia menerima dan terus menjalani kehidupan Fana. Dia mengambil kendi dan meneguknya. Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Saat itu, dua orang petani tiba di luar tokonya. Kedua tubuh mereka melayang menuju tokonya seperti hantu. Salah satu dari mereka membuka tangan dan pintu utama toko Wang Lin terbuka tanpa suara. Keduanya dengan cepat masuk. Pintunya ditutup oleh angin. Di dalam toko, mata keduanya berbinar saat mereka melihat semua ukiran di dalam toko. Mata mereka dipenuhi teror, namun teror itu segera digantikan dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak harta ajaib. Salah satu petani menghirup udara dingin. Dia mengambil salah satu ukiran itu dan melihatnya. Tubuhnya gemetar dan dia segera membuang ukiran itu. Keserakahan di dalam matanya menjadi semakin kuat. Dia pergelangan tangan dan semua ukiran dirak masuk ke dalam tas pegangannya. Kultifator lainnya berjongkok dan mencari melalui sebuah kotak di sudut. Kemudian, dia berteriak sambil memegang ukiran yang belum lengkap. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan batuk seteguk darah. Dia segera membuang ukiran di tangannya dan mundur seolah-olah ukiran itu adalah binatang purba. Faktanya, tidak ada keraguan jika dia tidak tahan dengan ukiran itu. Ini adalah ukiran lengkap dari Raja Iblis Enam Keinginan. Meskipun tidak lengkap, tekanan spiritual di dalam ukiran itu adalah milik seorang penggarap Naschen Sol tahap akhir. Dengan budidaya formasi inti orang ini, dia tidak mungkin bisa menahannya. Untung dia segera melepaskannya dan tekanan spiritual dari ukiran itu belum benar-benar terbangun. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan seteguk darah saja. Saat ukiran kayu itu jatuh, ia ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang meletakkannya di tangan Wang Lin. Wang Lin keluar dari ruang belakang. Dia dengan santai meletakkan ukiran itu di rak, lalu meneguk anggur dan berkata, totalnya 4520 emas. Bayar. Ketika Wang Lin muncul, keduanya tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Khususnya, mengundang yang baru saja terluka oleh tekanan spiritual pada ukiran tersebut. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Di mata mereka, penampilan Wang Lin terlalu aneh. Sebelum mereka berdua memasuki toko, mereka menggunakan energi spiritual untuk memeriksa bagian dalamnya. Meskipun ada satu orang di ruang belakang, itu hanyalah manusia biasa. Tapi sekarang, makhluk fana di mata mereka muncul diam-diam di hadapan mereka. Seolah-olah sambaran petir baru saja menyambar mereka, menyebabkan ketakutan mereka. Menambah harta sihir ukiran kayu, bahkan jika mereka berdua bodoh, mereka akan menyadari bahwa orang sebelum mereka adalah senior yang tidak mampu mengganggu mereka. Keduanya saling memandang dan dengan hormat berkata, Salam, senior. Junior adalah murid dari sekte awan putih. Junior berpikir kasar dan berharap senior akan memaafkan kami. Wang Lin dengan jelas bertanya, apakah Anda memiliki 4520 simpanan emas? Keduanya saling memandang. Mereka bertengkar, jadi jika itu adalah batu roh, mereka pasti memilikinya, tetapi saat ini mereka tidak memiliki banyak emas yang digunakan oleh manusia. Tentu saja, jika mereka diberi waktu untuk bersiap, mereka bisa menyiapkan 4000, atau bahkan 40,000. Wang Lin menyadari apa yang memikirkan keduanya dan menghela nafas. Dia perkakas tangan dan tas berisi ukiran itu terbang ke tangan. Dia dengan santai mengusapkan tangan ke tas pegangan dan pemilik tas dengan paksa menelan seteguk darah. Rasa hormat pada mata yang bersangkutan menjadi semakin dalam saat sapuan itu menghapus kesadaran spiritualnya dari dalam tas. Wang Lin menggemparkan tasnya dan semua ukirannya terbang kembali ke tempat asalnya tanpa kesalahan apapun. Sepertinya olah mereka tidak pernah tergerak sejak awal. Kembali, kalau kamu datang lagi, bawalah emas secukupnya. Dengan itu, Wang Lin mengayunkan tangannya dan tas berisi terbang kembali ke penggarap. Kemudian, keduanya didorong oleh kekuatan yang kuat menuju pintu. Ketika mereka hendak menabrak pintu, pintu terbuka dan mereka berdua didorong keluar dari toko. Dorongan yang satu ini mendorong mereka sejauh lebih dari 10 km sebelum akhirnya stabil. Mata mereka menunjukkan kengerian dan kejutan yang tak terbayangkan. Di mata mereka, pemuda itu terlalu kuat untuk diukur. Keduanya berpikir sedikit dan menganggap diri mereka sangat beruntung. Dengan itu, mereka segera pergi. Penggarap kedua ini adalah dua orang dari istana. Mereka memperhatikan ketidaknormalan pada ukirannya, sehingga mereka pergi dan menemukan Sutao, yang sedang bersenang-senang, dan mengetahui tentang toko ini. Tapi setelah kejadian baru terjadi, mereka terlalu takut untuk punya ide lagi tentang toko itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa Wang Lin telah meninggalkan akal sehatnya pada mereka. Jika mereka memiliki pemikiran jahat tentang Wang Lin, mereka akan segera dibunuh. Faktanya, jika mereka berdua mengetahui tentang Wang Lin, mereka akan merasa sangat beruntung. Jika itu adalah Wang Lin dari satu tahun yang lalu, satu-satunya akibat dari situasi itu adalah kematian. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia meminum seteguk anggur dan menghela nafas. Saya belum membunuh siapapun selama setahun. Dengan itu, dia berjalan kembali ke ruang belakang dan pergi tidur. Waktu berlalu dengan cepat dan dua tahun berlalu. Ini sudah tahun ketiga Wang Lin berada di ibu kota. Daniu tumbuh semakin tinggi dan kokoh serta semakin banyak tetangga yang pindah. Pemilik toko Kain Kong meninggal karena sakit dan tokonya dijual kepada orang lain. Wajah orang tua daniu sedikit berkerut. Meski masih muda, mereka tidak bisa menghindari berjalannya waktu. Perlu disebutkan bahwa selama dua tahun ini, banyak tetangga datang ke Wang Lin untuk membicarakan pernikahan, tetapi mereka selalu ditolak oleh Wang Lin. Putra kedua keluarga Su telah menikah dan memiliki bayi yang sehat. Su Tau kembali untuk memberi penghormatan kepada Wang Lin. Dia memberi Wang Lin seratus keping emas, mengatakan itu dari pangeran. Sebenarnya, dalam dua tahun ini, setiap tahun baru, Su Tau akan membawa banyak emas dan perak. Mengenai hal ini, Wang Lin tidak menolaknya. Dia menerima semuanya. Musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Matahari datang dan pergi. Selama dua tahun terakhir ini, Wang Lin menyaksikan kelahiran kaum muda dan kematian kaum tua. Dia merasa sangat sedih. Dalam dua tahun ini, dia hanya berkultivasi dua kali. Dia tidak lagi mempedulikan tingkat kultifasinya dan jarang memeriksanya lagi. Sedangkan untuk zat merahnya hanya tersisa lapisan tipis saja. Sisanya telah diringkas menjadi tiga manik-manik merah yang disimpan di tas pegangannya. Menurut analisanya, ketika manik keempat dibuat, zat merahnya akan hilang semua. Kedua pembudidaya saat itu hanya datang sekali dalam dua tahun ini. Setelah menyerahkan sejumlah besar emas fana, mereka mengambil lem dua tahun ini, toko Wang Lin mendapatkan ketenaran di bagian barat kota. Meskipun pelanggannya tidak banyak, itu masih jauh lebih baik daripada tahun pertamanya. Namun, pengunjung paling umum ke toko Wang Lin bukanlah manusia biasa, melainkan para petani. Enam dari sepuluh orang yang datang adalah seorang kultifator. Setiap petani yang datang akan membeli ukiran kayu dengan emas fana. Dalam dua tahun ini, ia menjual cukup banyak ukiran kayu dan mengumpulkan banyak emas dan perak. Fakta bahwa ada seseorang yang luar biasa di bagian barat ibu kota secara bertahap mendapatkan ketenaran di kalangan para petani. Hati Wang Lin masih tenang. Yang dia inginkan hanyalah mengalami kehidupan manusia. Toko itu hanyalah alat untuk merasakannya dan ukiran kayunya pun sama. Saat itu akan menjadi tahun baru dan ibu kota menjadi sangat ramai. Wang Lin keluar dari tokonya dan duduk di luar. Matanya dipenuhi kerinduan. Ini adalah tahun baru ketiga yang ia alami sejak ia tiba di ibu kota. Setiap saat, pengalaman ini berbeda, kecuali satu hal, penyesalan yang dia rasakan terhadap masa kecilnya. Daniu berlari keluar dari toko besi dari seberang jalan sambil membawa kembang api di tangannya dan dengan gembira bermain dengannya. Saat melihat Daniu, kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Wang Lin telah menyaksikan anak ini tumbuh dari seorang anak berusia 11 tahun menjadi remaja berusia 14 tahun. Tahun lalu, Daniu tidak bisa lagi menolak ayahnya dan mulai belajar membuat besi. Namun, kapanpun dia punya waktu, dia akan datang dan menyaksikan Wang Lin membuat ukiran kayu. Meskipun Daniu tidak sering datang, satu kendi anggur buah sehari tidak pernah berhenti. Bermain kembang api, Daniu berlari menuju Wang Lin dan duduk di bangku yang dingin. Sepertinya dia tidak keberatan dengan hawa dingin itu. Dia mengedipkan mata pada Wang Lin dan berkata, Paman Wang, saya mendengar dari ayah saya beberapa hari yang lalu bawa penjaga toko lu dari sisi timur kota ingin menikahkan putrinya dengan anda. Mengapa anda tidak setuju? Aku diam-diam pernah melihatnya sebelumnya dan dia sangat cantik. Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala Daniu dan berkata, Paman sudah punya istri. Ah, benar-benar. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Daniu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berada di tempat yang sangat jauh, menungguku. Suatu hari, aku akan pergi dan menemukannya. Suara Wang Lin lembut saat gambaran seorang wanita muncul di benaknya. Daniu tersenyum nakal. Dia berkata, Saya mengerti. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk mencari uang agar kamu bisa pulang ke rumah untuk menikah. Wang Lin tersenyum dan berkata, Itu benar. Begitu Paman menghasilkan banyak uang, Dia akan kembali dan menikah. Daniu hendak berbicara ketika ayahnya menemukan. Daniu menanggapi dan berkata kepada Wang Lin, Sambil tersenyum pahit, Saya harus mengerjakan pekerjaan besi lagi. Dengan itu, Dia kembali ke rumah tanpa daya. Dari dalam toko besi terdengar beberapa teriakan dari ayah Daniu. Wang Lin menyesap anggurnya dan terus duduk di luar. Perlahan-lahan, salju mulai turun dan salju pertama tahun ini muncul secara diam-diam. Suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju menerpa wajah Wang Lin dan dengan cepat berubah menjadi air es. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang redup. Dia mengangkat tangannya dan menutupnya dengan santai. Semua kepingan salju mulai berkumpul secara berurutan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan tangannya. Kepingan salju segera berhamburan dan melayang ke segala arah. Ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada manusia yang menyadarinya saat mereka berjalan cepat di jalanan dengan kepala tertunduk. Saat langit semakin gelap, semakin sedikit orang yang berjalan. Segera, tidak ada seorang pun yang tersisa di jalan. Apalagi semua toko tutup. Karena kedinginan, semua orang sudah pulang ke keluarganya untuk berkumpul di sekitar kompor. Kehangatan seperti ini, selain kehangatan fisik, juga menghangatkan jiwa. Kehangatan kebersamaan dengan keluarga seperti ini bisa mengusir rasa dingin apapun. Perlahan, sedih memenuhi mata Wang Lin. Rasa dingin yang dibawa oleh salju sebenarnya bukan berarti apa-apa dia, tapi pada saat ini, ketika dia melihat semua lampu yang datang dari toko-toko dan tokonya menjadi satu-satunya yang gelap, sebagian rasa dingin muncul di dalam hatinya. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan api atau teknik. Rasa dingin seperti ini bermula dari pemahaman tentang surga dan merupakan suatu keharusan untuk mengalami hidup. Untuk berubah menjadi makhluk abadi, seseorang harus terlebih dahulu berubah menjadi makhluk fana. Meski mudah untuk berubah menjadi manusia, bagaimana bisa membayangkannya? Saat ini, Wang Lin sedang mengalami kesepian. Dia tahu bahwa dia harus terus mengalaminya. Kesepian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bertahun-tahun kemudian, ketika semua orang yang dia kenal meninggal satu demi satu hingga hanya dia yang tersisa. Itulah sebenarnya yang sebenarnya. Wang Lin mulai berpikir. Setelah sekian lama, dia berdiri, sepertinya dia baru saja menua. Dia perlahan mengambil kursi, kembali ke toko, dan perlahan menutup pintu. Setelah sekian lama, api menyala di dalam toko. Meskipun api ini terlihat seperti api di toko-toko lainnya, api yang satu ini hampa, dan rasa kesepian yang mendalam di dalamnya. Wang Lin duduk di samping api. Di dalam toko sangat hangat, tetapi jantung menjadi lebih dingin. Setelah merenungkan lama, Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu dan meletakkannya di sekitarnya. Ini adalah ukiran ayahnya. Melihat ukiran itu, rasa dingin di hati Wang Lin sedikit berkurang. Dia kemudian mengeluarkan ukiran ibunya. Kemudian, dia secara bertahap mengeluarkan ukiran satu persatu dan meletakkannya di dekat perapian. Ada ukiran laki-laki dan perempuan, muda dan tua. Semuanya adalah penduduk desa kecil. Melihat ukiran ini, Wang Lin tersenyum. Meskipun senyuman ini penuh dengan kepuasan, jika ada yang melihat senyuman tersebut, mereka akan berkata, bagaimana senyuman itu? Ini jelas merupakan seruan tanpa suara. Api berkedip-kedip, terkadang menyinari wajah Wang Lin, terkadang membuatnya redup. Saat cahaya mencapai ukiran kayu, mereka mengeluarkan perasaan aneh. Dia dengan lembut meraih setiap ukiran saat rasa dingin di hatinya berkurang. Meski rasa dinginnya berkurang, kesedihannya bertambah. Wang Lin memeluk dirinya sendiri, tidak bisa melepaskannya, tidak bisa melepaskannya, pada tahun-tahun awal memukulnya, dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum bisa melepaskan mereka. Tapi perasaan seperti ini berbeda dari dulu. Untuk berubah menjadi makhluk abadi, pertama-tama dia harus berubah menjadi makhluk fana. Jika dia melepaskan seluruh emosinya terhadap keluarganya, maka tidak mungkin dia berubah menjadi manusia fana. Setiap penggarap formasi jiwa kuat bukan hanya karena pikiran mereka, tetapi juga karena hati mereka menyembunyikan sedikit emosi di lubuk hati mereka. Mereka menggunakan sedikit emosi ini untuk menerobos tahap Naschen Sol dan mencapai tahap formasi jiwa. Karena emosi inilah Wang Lin tidak membahas kesulitan apapun untuk berubah menjadi manusia fana dan secara bertahap mulai merasa seperti manusia fana. Saat ini, dia tenggelam dalam pemikiran tentang orang tuanya dan diam-diam mengalami perasaan ini. Energi spiritual di tubuhnya mulai melonjak lagi. Energi spiritual ini perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Sepotong energi spiritual keluar dari semua ukiran kayu di ruangan itu dan berputar bersama energi spiritual Wang Lin. Lambat laun, penyalur, energi spiritual berputar semakin cepat dan meluas hingga keluar toko. Saat serpihan salju jatuh di atap toko, mereka juga mulai berputar. Mereka segera berubah menjadi kepingan salju dan terbang ke kejauhan. Salju mulai turun semakin deras. Lambat laun, Wang Lin mulai terbangun dan ketika ia terbangun, muncul retakan pada beberapa ukiran kayu. Meski ukiran kayu ini retak, tekanan spiritualnya menjadi semakin kuat. Bahkan kualitasnya meningkat. Wang Lin empas dalam-dalam. Dia berdiri, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Angin dingin bercampur salju menerpa wajahnya. Dia melihat ke atas ke langit dan berbisik. Formasi jiwa, aku, Wang Lin, akan tercapai, apapun yang terjadi. Salju mulai turun semakin deras dan lapisan salju tebal mulai berkumpul di tanah. Pada saat ini, pintu toko besi di seberang Wang Lin tiba-tiba terbuka. Daniu dan ayahnya hendak pergi ketika mereka melihat Wang Lin berdiri di sana. Mereka terkejut. Daniu berlari melewati salju, mengeluarkan suara berderak di setiap langkahnya. Dia tiba di sebelah Wang Lin dan berteriak, Paman Wang, tahukah kamu kami akan datang? Dengan itu, dia memasuki ruangan dan duduk di samping api. Ayah daniu membawa keranjang kayu dan tersenyum. Saudara Wang, kamu tidak sibuk. Wang Lin tersenyum tipis sambil menyingkir dan berkata, Saya tidak sibuk. Datang dan bicaralah di dalam. Ayah daniu memasuki ruangan. Dia melihat ukiran di ruangan itu dan menunjukkan ekspresi iri. Dia meletakkan keranjang kayu itu di tanah, lalu menggosok tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Saat itu, daniu yang berada di samping api melihat ukiran orang tua Wang Lin dan tiba-tiba berteriak, Paman Wang, kenapa aku belum pernah melihat ukiran ini sebelumnya? Apakah kamu memasak baru-baru ini? Wang Lin menutup pintu. Dia kemudian duduk dan berkata, Saya membuatnya beberapa waktu lalu. Daniu dengan hati-hati melihat ukiran kayu itu dan bertanya, Paman Wang, ukiran ini milik siapa? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi nostalgia dan perlahan berkata, Mereka adalah keluarga ku. Daniu terkejut dan tidak bertanya lagi. Dia berjalan ke keranjang dan membukanya. Di dalamnya ada tiga piring hidangan lezat dan dua kendi anggur buah. Wang Lin melihatnya dan tersenyum tipis saat dia melihat ayah daniu. Dia sudah mengenal pria ini sejak lama dan ini pertama kali Wang Lin melihatnya seperti ini. Jelas sekali, ayah daniu datang untuk meminta bantuannya, Tapi tidak tahu bagaimana cara meminta. Wang Lin berkata, Saudara Cheng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ayah daniu sedikit ragu. Dia menggosok tangannya dan dengan canggung berkata, Tidak ada, tidak ada apa-apa. Daniu melihat piring di keranjang. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan tangannya terulur ke dalam. Ketika dia melihat ayahnya menatapnya, Dia segera menarik tangannya kembali dan dengan tidak puas berkata, Itu hanya meminjam sejumlah perak. Apa yang sedang dibicarakan tentang hal itu? Wajah ayah daniu tiba-tiba memerah dan dia memarahi putranya. Bocah kecil, tunggu sampai kita sampai di rumah. Daniu menjulurkan lidahnya dan berkata, Karena ayah tidak mau mengutarakan, aku akan mengutarakan. Ibu ingin membeli toko di sebelah kami untuk memperbesar toko kami, Tetapi uangnya tidak cukup. Ayah daniu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan tanpa daya berkata, Saudara Wang, kakak iparmu menganggap toko kami terlalu kecil Dan membatasi bisnis yang dapat kami lakukan. Dia melihat toko li yang lama disewakan, Jadi dia ingin segera menyewanya. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia mengambil kendi anggur dari keranjang dan meminumnya sedikit, Lalu berkata, Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayah daniu ragu-ragu sejenak dan berkata, Tokonya cukup besar dan Kami harus membayar sewa dua tahun sekaligus, Jadi harganya 50 keping perak, Eh, 30, 30 keping perak sudah cukup. Daniu berseru dan berbisik, Ibu dengan jelas mengatakan 80 keping perak, Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ayahnya kembali menatapnya dengan kejam. Wang Lin mengangguk. Tanpa katapun, Dia berdiri dan berjalan ke ruang belakang. Di sana ada sebuah keranjang berisi emas dan perak. Wang Lin dengan santai mengambil sejumlah emas dan meletakkannya di hadapan Ayah daniu. Ketika Ayah daniu melihat keping emas itu, Dia terkejut dan segera berkata, Saya tidak membutuhkan sebanyak ini. Saudara Wang, Cepat ambil kembali. Saya hanya ingin meminjam 30 keping perak. Dari sudut pandangnya, setidaknya ada 10 keping emas di depannya, Jauh lebih banyak dari yang dia butuhkan. Wang Lin mengambil kendi anggur dan tersenyum, Saudara Cheng, Saya tidak akan meminjamkan uang ini kepada Anda. Ini uang untuk anggur. Mulai sekarang, Saya ingin membeli anggur buah Anda setiap hari. Uang untuk membeli anggur buah selama 10 tahun itu sepadan. Ayah daniu sedikit ragu. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata, Saudara Wang, Ini. Daniu memutar matanya dan berkata, Ayah, Ambillah saja. Paman Wang bisa menjual satu ukiran kayu seharga 10 keping emas. Ayah daniu menatap daniu lagi. Dia mengambil kendi itu, Meneguknya banyak-banyak. Lalu berkata, Saudara Wang, Berapakah 10 tahun atau 8 tahun? Selama kamu tinggal di sini, Aku akan mengirimimu garam anggur setiap hari. Wang Lin terkekeh. Melihat ayah dan anak di hadapannya, Jantungnya tidak lagi dingin. Dia sekarang merasakan sedikit kehangatan. Malam itu, Ayah daniu banyak minum. Dua kendi saja jelas tidak cukup. Daniu menyajikannya sebagai pendamping Dan baru pada kendi ke 10 mereka cukup minum. Akhirnya Ayah daniu pingsan karena minum, Namun memegang erat emas tersebut Saat dia digendong kembali oleh daniu. Sebelum mereka pergi, Daniu diam-diam berkata kepada Wang Lin, Paman Wang, Kami punya banyak anggur ini. Ayah saya tidak mengizinkan saya memberi tahu orang lain, Tetapi kenyataannya, Ada banyak pot besar berisi anggur Di ruang bawah tanah rumah kami, Dan konon ada lebih banyak lagi Yang terkubur jauh di dalam. Jika bukan karena Ayah menolak menjual anggur, Ibu tidak akan memaksanya datang ke sini Untuk meminjam uang. Setelah mengusir Daniu dan Ayahnya, Wang Lin duduk di samping api Dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. 10 keping emas adalah kekayaan yang sangat besar bagi manusia, Tetapi bagi makhluk abadi, Seperti tanah yang mereka bahkan tidak mau mengakuinya. Dia diam-diam duduk di dalam toko, Mengambil sepotong kayu, Dan tangannya mulai bergerak saat dia mulai mengukir lagi. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu, Ukuran toko Daniu hampir 2 kali lipat dan, Seperti yang dipikirkan ibu, Bisnis mereka menjadi lebih baik. Namun, Seiring dengan membaiknya bisnis, Daniu memiliki lebih sedikit waktu luang Karena ia harus mengerjakan pekerjaan besi bersama ayahnya. Baru setelah toko tutup, Barulah Daniu menyaret tubuhnya yang lelah bersama Tawaran anggur buah untuk datang dan menyaksikan Wang Lin mengukir. Tubuh Daniu, Mungkin karena semua pekerjaan besi yang dia lakukan, Menjadi lebih kokoh. Pemuda berusia 17 tahun itu sama sekali tidak merasa kedinginan Karena hanya mengenakan kemeja tipis. Namun kerutan pada orang tua menetap angsur bertambah. Penampilan Wang Lin juga berbeda dari 6 tahun lalu. Dia tidak lagi tampak seperti seorang pemuda, Tetapi seorang pria parubaya dengan kerutan muncul di wajahnya. Hal ini sengaja disebabkan oleh Wang Lin sendiri. Lagi pula, Jika seseorang tidak berubah sama sekali dalam 6 tahun, Maka itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi tetangga yang baik dan Jujur, Dalam 3 tahun terakhir, Su Tao mulai lebih sering datang. Dia akan datang setiap bulan dengan membawa emas, Perak, Dan niat untuk menarik Wang Lin ke pihak mereka. Dan setiap kali, Dia menunjukkan bahwa ini semua diberikan oleh pangeran untuk memberi penghormatan kepada Wang Lin. Wang Lin tidak tertarik pada pangeran ini. Dia datang ke ibu kota hanya dengan satu tujuan, Dan itu adalah untuk mengalami kehidupan fana sehingga dia dapat mencapai terobosan dalam terobosannya. Mengingat tingkat keparahannya, Dia terlalu malas untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan manusia. Pada akhir musim gugur tahun ini, Angin meniup dedaunan pohon wilau di jalan, Menyebabkan dedaunan berterbangan jauh dan meninggalkan dahannya. Orang bisa melihat dedaunan di mana-mana. Wang Lin dengan santai keluar dari toko dengan mengenakan pakaian tebal dan topi kulit. Jika saat ini seseorang dari Zhao atau Chu muncul di sini, Mereka tidak akan bisa mi sekali. Orang ini adalah Wang Lin, Yang telah menggemparkan seluruh negeri, Membunuh ribuan orang, Dan tangannya berlumuran darah. Bahkan para penggarap yang telah melawannya tidak akan bisa mengenalinya. Saat ini dia tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Ini hanya berlaku pada penampilan. Itu juga semangatnya. Bahkan jauh di lubuk jantung, Dia sama seperti manusia biasa. Setelah enam tahun bertransformasi menjadi manusia fana, Dia telah sepenuhnya menjadi manusia fana. Saat ini dia tampak agak tua. Meski punggungnya masih tegak, Dia terlihat tidak berbeda dengan pria paruh bayah lainnya di jalan. Satu-satunya hal kecil yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih di matanya, Ditambah sedikit cahaya, Membuatnya terlihat tidak seperti manusia biasa. Dalam tiga tahun terakhir, Wang Lin tidak menyimpan sekalipun dan zat merah terakhirnya tanpa disadari telah terkondensasi seluruhnya menjadi manik-manik, Yang disimpan di dalam tas pegangannya. Dia membuka pintu toko dan angin musim bugur yang dingin menerpa wajahnya. Wang Lin mengencangkan kerah bajunya, Menutup pintu toko, Dan berjalan ke kedamaian. Pada saat ini, Seorang pemuda berbadan tegap keluar dari toko di seberang jalan. Dia membawa sepertinya arang pecah. Setelah keluar dari toko, Dia melihat Wang Lin dan tersenyum. Paman Wang, Apakah kamu akan menonton pertunjukan itu lagi? Wang Lin berbalik dan tersenyum. Dan niu, Bawakan aku pengkristalan anggur. Pemuda itu mengangguk. Dia segera melemparkan arang ke samping dan masuk ke toko. Tak lama kemudian, Dia berlari keluar membawa anggur. Matanya dipenuhi perhatian saat dia berkata, Paman Wang, Di usiamu, Kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Minumlah sedikit saja untuk menghangatkan tubuhmu. Wang Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia menamparkan bahu dan niu, Lalu berbalik dan pergi. Dan niu merasakan kepahitan di jantungnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Dalam enam tahun ini, Paman Wang yang maha kuasa telah bertambah tua. Dia masih ingat Paman Wang enam tahun lalu, Yang penuh semangat dan matanya bersinar seperti bintang N. Nol felap masuk. Satu demi satu, Ukiran kayu yang hidup akan terbentuk di tangan. Dia masih ingat ketika Paman Wang berkata bahwa begitu dia menjadi besar, Dia akan kembali dan menikahi istrinya. Namun, Dalam enam tahun terakhir ini, Dan niu belum pernah melihat istri Paman Wang, Jadi dia tidak pernah menanyakannya lagi. Dan niu menghela nafas dan kembali ke toko. Dia juga bertambah tua, Jadi dia sekarang menjadi pekerja utama di toko besi. Bahkan setelah toko tutup, Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kebiasaannya menonton Wang Lin mengukir setiap hari tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Setiap beberapa hari, Dia akan meluangkan waktu untuk menemani Paman Wang yang kesepian ini. Ada rasa dingin, Yang tersembunyi di balik angin akhir musim gugur. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, Dia sampai di sebuah penginapan di pojok jalan. Saat dia masuk, Pelayannya, Seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dengan handuk di bahunya, Berkata, Kalau bukan penjaga toko Wang. Silakan masuk. Setelah Wang Lin memasuki ruangan, Dia melepas topinya dan tersenyum. Saya tidak punya uang perak untuk diberikan kepada Anda sebagai tip. Tidak peduli seberapa ramahnya Anda, Itu tidak akan membantu. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Lihat apa yang kamu katakan. Penjaga toko sudah mengatakan bahwa kursi pertama di dekat jendela timur disediakan untuk Anda. Dengan itu, Dia dengan cepat berjalan beberapa langkah menuju meja. Dia menyekannya dengan handuk yang ada di bahunya dan membungkuh sebelum pergi. Wang Lin duduk di meja. Tak lama kemudian, Ramu Saji membawakan beberapa piring dan kompor arang kecil dengan panci berisi air mendidih di atasnya. Wang Lin meletakkan kendi anggur ke dalam panci berisi udara untuk mulai menghangatkannya. Sesekali, Dia menuang secangkir untuk diminum. Dia hanya duduk di sana, Memperhatikan orang-orang memasuki penginapan. Lambat laun, semakin banyak orang yang memasuki penginapan tersebut. Setelah sekitar 30 menit, Para pemain keluar dari akomodasi belakang dan para tamu mulai mengunduh. Di antara para aktor, Ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagian besar tamu besar di penginapan ada di sini untuk mengawasinya. Mata wanita ini sangat indah. Lengan panjangnya menari saat dia mulai bernyanyi. Suara wanita itu sangat merdu sehingga membuat seluruh pelanggan di penginapan itu berteriak memuji. Saat ini, suasana mencapai klimaksnya. Wang Lin tersenyum saat melihat wanita itu bernyanyi. Dia telah menghabiskan hari-harinya seperti ini selama lebih dari setahun. Tidak lama kemudian, Seorang pria parubaya gemuk mengenakan pakaian tebal keluar dari belakang dan duduk di meja yang sama dengan Wang Lin. Ketika dia tiba, pelayan dengan cepat membawakan anggur untuknya. Pria parubaya gemuk itu dengan cepat menuangkan secangkir dan meminumnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, Penjaga toko Wang, ini. Wang Lin mengambil kendi anggur. Dia menyesapnya dan berkata, Penjaga toko Li, saya di sini hari ini bukan untuk mengambil uang sewa, jadi Anda bisa bersantai. Pria gemuk parubaya itu tersenyum dan berkata, Bisnis sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Memiliki banyak pelanggan saat ini tidak berarti banyak. Saya baru saja menghabiskan banyak uang untuk menyewa grup ini untuk tampil di sini. Bisnis ini tidak mudah. Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menonton pertunjukan itu. Pria gendut ini bernama Li, Namun untuk nama depannya, Wang Lin masih belum mengetahuinya. Dua tahun lalu, orang ini datang ke Wang Lin dan menjaminkan tokonya untuk meminjam 20 keping emas dari Wang Lin. Sampai hari ini, dia masih belum membayar kembali Wang Lin, jadi toko ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Setahun terakhir ini, dia melihat Wang Lin datang setiap hari. Hal ini membuatnya merasa sangat gugup, sehingga dia sering datang untuk memeriksa niat Wang Lin. Saat mata aktris cantik itu mengamati kerumunan, semua tamu bersorak. Tepat pada saat itu, suara yang sangat mesum di luar penginapan berkata, Hei, gadis kecil ini bernyanyi dengan baik. Dia memikatku ke sini dari bagian utara kota. Setelah itu dikatakan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk. Rambut lelaki tua itu berantakan, wajahnya dipenuhi memar, dan ada jejak kaki besar di dadanya. Saat dia masuk, dia mulai berteriak. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, Dari mana asal pengemis ini? Tidak ada uang untukmu hari ini. Dengan itu, dia berjalan untuk mendorong pengemis. Itu menjauh. Orang tua itu menatapnya dan berkata, Kamu berani menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, maka aku akan berbaring di sini dan tidak bangun hari ini. Saya di sini untuk mendengarkan musiknya. Ketika Wang Lin melihat lelaki tua itu, Cahaya yang tidak bersinar di matanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala. Orang tua ini bukan sembarang orang. Orang tua itulah yang menipu makanannya enam atau tujuh tahun lalu. Penjaga toko penginapan, yang duduk di sebelah Wang Lin, berjalan mendekat. Dia mengobrak abrik sakunya untuk mencari koin perunggu. Dia melemparkan koin itu ke orang tua itu dan berkata, Saya sudah memberimu uang, sekarang pergilah. Kamu merusak mut. Orang tua itu mengambil koin itu dan menggigitnya. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, Ini nyata. Lebih keras dari emas. Lihat, penjaga toko Anda tahu apa yang harus dilakukan. Hem, hem. Setelah itu, dia melemparkan koin itu ke tangan pelayan dan berkata, Sepoci teh. Kemudian, matanya menyapu area tersebut. Tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia berjalan mendekat. Bukan karena dia mengenali Wang Lin, Tetapi satu-satunya tempat duduk yang tersedia di penginapan itu adalah di sebelah Wang Lin. Pelayan itu kaget. Dia melihat ke koin perunggu dan kemudian ke penjaga toko. Dia telah melihat banyak pengemis, Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pengemis yang menggigit koin perunggu dan kemudian menggunakannya untuk membeli teh. Wajah pria paru rak gerak. Dia menarik lengan bajunya dan hendak mengusir lelaki tua itu ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, Lupakan. Pria gemuk paru bayak itu segera berhenti. Dia ragu-ragu sejenak, menggumamkan beberapa kata, berbalik, dan pergi ke ruang belakang. Orang tua itu tersenyum nakal. Dia memandang Wang Lin dan berkata, Kamu, saat dia mengucapkan kata itu, dia tiba-tiba terkejut dan menatap Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, Itu kamu. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, Senior, kita belum bertemu selama tujuh tahun dan kamu masih sama. Ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu menjadi semakin aneh. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya saat dia berkata, Kamu berubah menjadi manusia fana, kamu benar-benar berubah menjadi manusia fana. Wang Lin mengambil kendi dari kompor, menuangkan cangkir, meminumnya, dan berkata, Junior hanya berjuang di dunia fana. Bagaimana saya bisa sesantai senior yang menikmati bermain di dunia fana? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengambil kendi anggur, menuangkan secangkir, dan berkata, Saya telah melihat banyak kekuatan pembentuk roh, tetapi Anda adalah orang pertama yang mampu berubah menjadi manusia dalam enam tahun. Wang Lin tidak berbicara, hatinya tidak goyah saat dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Orang tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, pujian di matanya menjadi semakin kuat. Bukan karena daging dan darahnya mirip, tapi jiwa serupa. Anak muda, jika Anda bisa merasakan suatu domain, maka saya jamin Anda akan mencapai tahap formasi jiwa dalam waktu seratus tahun, kata lelaki tua itu. Wang Lin menoleh, minum, dan bertanya, apa itu domain? Orang tua itu ingin berbicara ketika matanya tiba-tiba menoleh. Dia berkata, Dengar, saya sudah tua. Saat aku lapar, aku tidak dapat mengingat apapun. Wang Lin dengan serius menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Senior, Anda dapat meluangkan waktu untuk menikmati pertunjukannya. Junior akan pergi lebih dulu. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia terkejut, menarik. Wang Lin membawa kendi dan perlahan berjalan melewati jalan sambil menginjak dedaunan. Dia kembali ke toko, membuka pintu, dan masuk. Setelah dia melangkah masuk, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, Tidak buruk. Jadi kamu menghabiskan enam tahun berubah menjadi manusia di sini. Orang tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat sekeliling dan matanya perlahan menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Lin tidak terkejut dengan ekspresi yang dibuat orang tua itu. Dia duduk dan melanjutkan minum anggur sambil memperhatikan lelaki tua itu. Naga, laba-laba api, binatang kebisingan surga, zonggu, binatang bilah delapan cakar, tilun, cek-cak. Lumayan, anak muda. Anda berhasil membawa sebagian besar binatang dari lautan setan ke sini. Semakin tua lelaki itu memandang, semakin terkejut ekspresi itu. Akhirnya terbentuklah sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dia memegang tangan dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang satu per satu. Semua ukiran ini adalah produk yang tidak lengkap. Saat lelaki tua itu melihat produk yang tidak lengkap ini, matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat satu per satu sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, Saya benar-benar meremehkan Anda. Saya tidak pernah mengira Anda pernah mengalami pengalaman seperti itu. Anda tidak akan bisa membuat ukiran penggarap jiwa formasi atau binatang buas desolate ini kecuali Anda secara pribadi melawan mereka. Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam meminum anggurnya. Sepertinya olah kata lelaki tua itu tidak ada secara utuh dengan dia. Setelah merenungkan beberapa saat, lelaki tua itu meletakkan ukiran yang dipegangnya. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, Siapa namamu? Wang Lin dengan lembut menjawab, Wang Lin. Orang tua itu mengangguh. Dia pertemuan tangan dan auranya benar-benar berubah dari seorang lelaki tua menjadi seseorang dengan kehadiran yang sangat berwibawa. Meskipun penampakannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit untuk dilihat. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin bergerak karena rangsangan dan matanya bersinar. Pada saat itu, Wang Lin tidak dapat melihat obeng orang tua ini. Cahaya dengan cepat menghilang dari matanya saat dia menyesap anggur dan berkata, Senior, rumah lamaku benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu. Mohon menahan diri. Orang tua itu terbenam. Nah, rasakan sebentar. Ini adalah domainnya. Dengan itu, aura di sekitar tiba-tiba bergerak dan rasa melonjak ke seluruh toko. Yang aneh adalah tidak ada satupun ubin bangunan yang rusak dan tidak ada satupun aura yang keluar dari ruangan. Pada saat itu, bagian dalam dan luar toko itu seperti dua dunia yang terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar kesekeliling dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai menolak aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, ia ditarik oleh aura yang mengamuk ini. Ia langsung berasimilasi dengan aura yang mengamuk dan menjadi sangat kejam juga, Nofe, lop masuk. Di bawah aura yang mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia bahkan merasa bahwa Naschen Sol miliknya telah berasimilasi dengan aura yang mengamuk ini. Pada saat itu, kerja kerasnya selama 400 tahun terasa seolah-olah telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. Ini adalah domain kemarahanku. Saya menggunakan domain ini saat itu untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domain saya dan dikendalikan oleh saya. Ada sedikit ketidaknyamanan di dalam suara lelaki tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domainnya menghilang. Sepertinya olah domain tersebut belum pernah ada sama sekali. Dalam beberapa napas singkat ini, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Tangannya masih gemetar saat dia meraih kendi dan meneguk anggur. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya menjadi tenang. Wang Lin berpikir sejenak, lalu bertanya, Mengapa tidak ada satupun yang menghubungi formasi jiwa yang saya temui sebelum menampilkan domain semacam ini? Orang tua itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu berkata, Ini, aku lupa. Selain itu, saya menurunkan tingkat menghancurkan saya ke formasi jiwa, namun masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain, Jadi itu agak terlalu kuat. Sebenarnya, para penggarap formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu karena hanya sebagian dari domain mereka yang ada di dalam teknik mereka, sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi. He he, maaf. Wang Lin tersenyum masam dan memandang lelaki tua itu. Dia mendekat pada dirinya sendiri, Domain, ini domain. Mata lelaki tua itu menoleh. Dia mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik, berubah menjadi manusia fana untuk mengalami domain Anda sendiri dan menggunakan domain itu untuk menerobos tahap nascen sol ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap orang ketika mereka ingin menembus tahap nascen sol. Nah, apakah kamu ingin merasakan domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagi Anda. Mata Wang Lin berbinar. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami penggarap domain formasi jiwa lainnya sangat berbahaya, manfaatnya sangat besar. Dia memandang orang tua itu. Dia tidak langsung setuju. Dia perlahan bertanya, Berapa harga yang harus saya bayar? Mata lelaki tua itu diperkaya. Dia memukul dadanya dan berkata, Harga. Tidak ada harga yang perlu dibayar. Dengan saya untuk melindungi Anda di negara budidaya peringkat 4 ini, kita bisa berjalan berdampin baik saja. Wang Lin tidak mengucapkan katapun, tapi diam-diam menatap orang tua itu. Lambat laun, lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, Ini, saya tahu ukiran ini cukup bagus, ini. Wang Lin dengan tegas berkata, Baiklah, saya bisa memberikan semua ini kepada Anda. Orang tua itu memutar matanya. Dia dengan marah memukul dadanya dan berkata, Untuk apa aku menginginkan harta sihirmu yang berkualitas rendah? Hanya ukiran setengah jadi yang layak untuk dilihat, tapi saya tidak menggunakannya. Jadi, izinkan saya mengutarakan secara langsung, Lihat betapa tampan, cerdas, dan mendominasi saya. Apakah hatimu tidak bergerak? Bukankah dataran aku membuat model ukiran yang sangat bagus? Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, Wajahnya sedikit merah, Tetapi semakin banyak dia berbicara, Dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya. Wang Lin kaget. Dia mengangguk dan berkata, Oke, tapi tingkat peretasan saya saat ini tidak cukup tinggi. Hanya setelah saya mencapai tahap formasi jiwa saya dapat menyempurnakan ukiran Anda. Orang tua itu segera menjadi gembira dan dengan cepat berkata, Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Anda harus membuatnya sempurna. Oh, aku ingin ukiran telanjang, jadi kamu harus membuat ukiranku sempurna. Itu saja, harus menghasilkan lebih dari satu. Seratus. Iya, seratus. Orang tua itu tenggelam dalam fantasinya. Dia berpikir bahwa lain kali dia pergi ke rumah bordil atau bertemu wanita cantik, Dia akan memberi mereka ukiran dirinya dan kemudian mereka akan mengingatnya seumur hidup. Dia terutama memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya. Dia menjadi sangat gembira dengan semua gambaran indah di pikirannya. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Dia meraih ke arah Wang Lin dan bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari toko. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di awan yang jaraknya lebih dari seratus ribu kilometer dari ibu kota. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan ketakutan di dalam hatinya. Diperkirakan mereka telah menempuh jarak seratus ribu kilometer. Kekuatannya terlalu menakutkan. Hal itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa melibatkan Nas Chen Sol tahap akhir hanya dapat berteleportasi sejauh seribu kilometer. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh budidaya formasi jiwa tahap akhir bisa berteleportasi, itu tidak mungkin mencapai seratus ribu kilometer. Berdasarkan analisis Wang Lin, bahkan para penggarap transformasi jiwa pun tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini. Lebih penting lagi, lelaki tua ini juga menggendongnya. Akibatnya, Wang Lin semakin takut pada lelaki tua ini. Orang tua itu sedang terengah-engah. Bahkan baginya, menempuh jarak seratus ribu kilometer bukanlah tugas yang mudah. Namun, ketika dia melihat wajah terkejut Wang Lin, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berpura-pura menyesal, dan berkata, Aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Teleportasi ini hanya memindahkan kami sejauh seratus ribu kilometer saja. Aku malu. Meski lelaki tua itu mengatakan hal ini, bahkan manusia fana yang lewat pun bisa melihat rasa bangga yang luar biasa di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, lelaki tua itu masih terengah-engah. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia dengan marah bertanya, Nak, pernahkah kamu melihat seseorang berteleportasi sejauh ini sebelumnya? Wang Lin dengan tenang berkata, tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikitpun. Mata lelaki tua itu melebar. Sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk minum susu di rumah bordil dan anak ini tidak bereaksi sama sekali. Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata, Kultivasi senior adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya mengagumi Anda, orang tua itu mendengus dan membual, Jika ada kesempatan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengalami teleportasi 1 juta kilometer. Setelah itu, dia menunjuk ke arah udara di kejauhan dan berkata, Itu adalah sekte awan putih. Ayo pergi, orang tua ini akan membawamu untuk menghancurkan sekte itu. Wang Lin sedikit ragu, lalu berkata kepada lelaki tua itu, Senior, apakah kita akan seperti ini saja? Orang tua itu memegang tangannya dan memunculkan dua topi jerami. Pakai ini, kecuali seseorang dua tingkat terprogram di atas Anda, Mereka tidak akan dapat melihat penampilan Anda. Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya simpan. Kalau sudah selesai, kamu harus mengembalikannya padaku, katanya. Wang Lin menangkap topi itu, menyerapnya dengan akal sehatnya, dan langsung terkejut. Meski topi jerami ini terlihat biasa saja, ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia menemukan bahwa topi itu mengandung batasan yang tak terhitung banyaknya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu sebanding dengan batasan kuno. Dan ini hanyalah batasan lapisan luar. Kalaupun ada di pusat, Wang Lin bahkan tidak bisa memeriksa sejauh itu dengan akal ilahi dalam waktu singkat itu. Wang Lin telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mengembalikan topi ini. Jika ada, dia hanya perlu membuat beberapa ukiran lagi. Saat lelaki tua itu memakai topi itu, cahaya keemasan di sekelilingnya. Ketika Wang Lin mencoba membuju lelaki tua itu, cahaya keemasan menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Berkeinginan untuk mempertahankan topi jerami menjadi semakin kuat saat dia memakainya secara diam-diam. Orang tua itu memandang Wang Lin ketika tangan membayangkan membentuk segel yang sangat aneh dan mengarah ke udara. Tiba-tiba, sesosok hantu raksasa muncul di udara. Seperti yang terlihat, energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan keras menuju hantu. Hampir seketika, hantu itu menjadi padat dan menjadi raksasa berbaju besi emas yang memegang pedang. Wajah raksasa itu muram. Seolah-olah itu adalah dewa jahat, menampakkan aura kekerasan. Ia dengan marah menatap ke lokasi yang ditunjuk lelaki tua itu. Orang tua itu dengan bangga berteriak, emas, hancurkan. Raksasa lapis baja emas itu lehernya tercabut tanpa katapun. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan muncul. Seolah-olah matahari sedang terbenam. Sinar itu tersebar melintasi langit. Tiba-tiba, di kejanggalan, riak-riak keras muncul. Riak-riak itu menjadi semakin ganas sampai sebuah layar cahaya pecah menjadi potongan-potongan kecil dengan suara keras. Tak lama kemudian, raksasa lapis baja emas itu menghilang dan perlahan menghilang. Orang tua itu segera mengeluh dengan ketidakpuasan. Wang Lin agak bisa mendengar bahwa lelaki tua itu memarahi raksasa lapis baja emas karena malas. Saat layarnya pecah, gelombang energi segera menyebar dari titik tumbukan. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghindar, lelaki tua itu memutar tangannya dan sebuah pilar muncul di hadapan Wang Lin, menghalangi energi gelombang mikro. Lalu, Wang Lin menatap orang tuanya. Dia berdiri di tengah gelombang energi dan sepertinya menikmatinya. Saat gelombang energi selesai menyebar, area tersebut tiba-tiba berubah dan bangunan muncul satu demi satu. Bangunan-bangunan ini melayang di atas awan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Tempat ini tampak seperti alam surga. Pemandangan ini beberapa kali lebih megah daripada apa yang dilihat Wang Lin dicu. Bangunan-bangunan itu sepertinya terus berjalan tanpa henti. Pada saat yang sama, gelombang teriakan kemarahan datang dari gedung-gedung ini dan beberapa lusin aura kuat keluar. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya. Di antara aura-aura ini, ada lebih dari 30 penggarap jiwa baru lahir. Lima rekannya adalah formasi jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam. Negara budidaya peringkat empat ini benar-benar layak mendapatkan peringkatnya. Sebuah sekte di sini, baik besar atau kecil, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh negara budidaya peringkat tiga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwini dapat melenyapkan negara budidaya peringkat tiga. Setelah penggarap keluar, mereka segera menyebar dan mengelilingi Wang Lin dan lelaki tua itu. Mereka mengungkapkan ekspresi kebencian dan mengirimkan indera ilahi mereka untuk menyenangkan Wang Lin dan lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, lebih dari separuh dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika indera ilahi mereka melewati mereka, topi jerami melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan. Cahaya keemasan membuat indera ketuhanan mereka meleleh seperti es yang menyentuh api. Bagi lelaki tua itu, dia membentuk segel dan cahaya keemasan membentuk sepasang sayap hantu. Sayapnya mengepak dan semua indera ilahi di sekitar tersapu. Tiba-tiba, beberapa mobil dipamerkan, tubuh mereka merosot, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru terbang keluar dari grup. Wajah orang ini pucat dan matanya tidak bersinar. Matanya seperti mata Wang Lin, menunjukkan perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Mereka menampilkan cahaya yang luar biasa. Setelah ia berjalan keluar, ia mengatupkan tangannya dan berkata, Kalian berdua telah menghancurkan formasi besar sekte awan putih milikku. Jika kamu tidak menjelaskan ini, maka kalian berdua sebaiknya tetap di sini saja. Orang tua itu terbenam. Dia membalikkan tangannya dan mengambil kursi bambu. Dia meletakkannya di udara, duduk di atasnya, lalu berkata, Saya tidak peduli. Aku hanya pekerja upahan. Dia memintaku untuk datang, jadi bicaralah padanya. Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya, Tapi orang yang dia takuti bukanlah Wang Lin. Itu adalah orang tua itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, bersinggungan pada Wang Lin. Dia berkata, Rekan bertanya, Apakah sekte awan putih saya pernah menyinggung Anda sebelumnya? Wang Lin berpikir sedikit. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, Dia mengeluarkan pedang terbang biasa dari tasnya. Dia dengan ringan pedangnya dan menanamkan akal ilahi ke dalamnya. Kemudian, suara berderak mengikuti saat pedang itu berubah menjadi bola kecil berwarna perak. Karena sekte awan putih memiliki banyak penggarap formasi jiwa, Saya ingin menantang mereka semua. Saya harap Anda bisa memaafkan gangguan saya. Dengan itu, dia tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke arah bola perak. Bola perak tiba-tiba terbang, menciptakan dentuman sonic. Seolah-olah itu bisa membelah langit. Mata pria paru bayah itu dipenuhi dengan kewaspadaan, Tetapi ketika dia melihat bola perak itu, dia mencibir. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Dengan itu, dia tidak mengambil harta karun. Sebaliknya, dia menunjuk ke udara dan energi spiritual ungu yang muncul di lehernya. Saat energi spiritual muncul, ia berubah menjadi naga ungu. Bola perak tiba-tiba berhenti saat Wang Lin mengubah teknik dan berteriak, Ubah. Tiba-tiba, bola perak itu mulai bergerak aneh dan menjelma menjadi makhluk mirip kura-kura. Makhluk ini adalah sesuatu yang dibunuh Wang Lin di lautan setan, seorang Zhonggu. Binatang Zhonghu yang diciptakan oleh bola perak tiba-tiba menjadi hidup dan memamerkan giginya yang tajam saat ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu merobek langit dan Zhonggu mulai bertarung dengan naga ungu. Ria paruh baya itu memancarkan dingin saat dia membentuk segel dan berteriak, berpisah. Tiba-tiba, naga ungu itu terbelah menjadi dua. Salah satu dari mereka menegaskan melewati Zhonggu menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menghindar ketika suara lelaki tua itu memasuki telinga. Untuk apa kamu menghindari persembunyian? Jangan bergerak. Rasakan domainnya formasi jiwa. Wang Lin sedikit ragu, lalu meletakkan tangannya di tas pegangannya. Jika ada yang tidak beres, dia akan mengibarkan bendera larangan. Alasan dia tidak menggunakan harta sihir normalnya adalah karena dia takut identitasnya akan diketahui. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Adegan pertemuan dengan lelaki tua itu terlintas di benaku. Dia kemudian mengatupkan giginya dan menjaga tubuhnya tidak bergerak. Meski terdengar lambat, semua ini terjadi dalam sekejap saat kedua naga ungu itu menyerangnya. Mata lelaki tua itu memenuhi pujian terhadap Wang Lin. Meskipun ekspresi Wang Lin tidak mengungkapkan apapun, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak melihat perjuangan yang dialami Wang Lin. Dia meliri kedua naga ungu itu dan mengangkat tangannya. Dengan sisa yang lembut, salah satu naga ungu itu hancur. Ekspresi pria paru baya itu berubah drastis. Rasa takut yang dia rasakan dari lelaki tua itu semakin kuat. Di titik ini, naga ungu yang tersisa, membawa aura kuat dan mengeluarkan suara gemuruh, mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia bisa merasakan tekanan kuat memasuki tubuhnya. Meski tekanan ini terlihat sangat kuat, setelah memasuki tubuhnya, rasanya seperti nafas yang lembut. Itu tidak memiliki kekuatan menyerang dan tidak membahayakan dirinya. Namun dalam angin sepoi-sepoi ini, ada sedikit rasa putus asa. Perasaan ini berkembang tanpa henti dalam sekejap mata di dalam diri Wang Lin. Bahkan naschen solnya pun tidak bisa lepas dari perasaan ini. Wang Lin segera mengetahui bahwa emosi putus asa ini adalah bagian dari teknik pria paru baya itu. Wilayah ini seperti janji ilahi. Tidak ada cara dia untuk bertahan melawannya. Jika dia mengeluarkan bendera bersayap dan bertahan dengan lapisan bersayap kuno, perasaannya tidak akan berani melakukan ini. Lagi pula, ketika dia bertarung dengan para penggarap formasi jiwa, bendera yang diambil adalah suatu keharusan. Tetapi pada saat ini, untuk merasakan domain tersebut, dia tidak membela diri sama sekali. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa dia tidak bersenjata dan telanjang melawan domain termasuk formasi jiwa ini. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, sepotong gas ungu keluar dari dahi Wang Lin dan membentuk bola di tangan lelaki tua itu sementara Wang Lin sadar kembali. Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, dia dapat sepenuhnya merasakan domain pria paru baya. Peluang seperti itu hanya bisa diharapkan dan sangat berharga. Tangan lelaki tua itu meremas bola ungu itu dan menghancurkannya. Wajah pria paru baya itu sangat jelek ketika dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Saya kira senior itu ada di sini untuk memungkinkan murid Anda mengalami domain agar dapat masuk ke tahap formasi jiwa. Orang tua itu tersenyum nakal. Dia menunjuk orang di sebelah pria paru baya itu dan berkata, Kamu, ayo. Giliran Anda. Orang yang ditunjuk lelaki tua itu adalah seorang wanita tua. Matanya sedikit redup saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Meskipun tingkat pemukulnya senior sangat tinggi, itu tidak berarti kamu bisa menguasai sekte awan putihku. Orang tua itu menggumamkan beberapa patah kata. Dia tidak sabar mengeluarkan tas pegangan yang kotor dan tua. Dia mencari-cari di dalam tas untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan sebuah token kayu berwarna hitam. Masih ada minyak dan daun sayur di token itu saat dia dengan santai melemparkannya ke tangan wanita tua itu. Saat wanita tua itu melihat token itu, ekspresi berubah dan dia berteriak, token roh leluhur. Pria paru baya itu segera mengulurkan tangan dan mengambil token itu. Dia membentuk beberapa segel dan meletakkannya di atas token. Token itu tiba-tiba menampakkan cahaya berwarna pelangi yang bertahan lama. Pria paru baya itu tiba-tiba tersenyum masam dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, karena senior memiliki token roh leluhur, kita harus patuh, tetapi senior yakin bahwa Anda ingin menggunakan token roh leluhur untuk memiliki seluruh jiwa. Penggarap formasi dari sekte awan putih membantu domain pengalaman murid Anda. Pria tua itu dengan bangga tersenyum pada Wang Lin dan menyalakannya pada pria paru baya itu. Dia berteriak, tentu saja. Sekarang, hentikan pembicaraan kosong ini. Kamu, keluar. Dengan itu, dia menunjuk wanita tua itu. Wanita tua itu merenung sedang hormat. Dia bergerak maju, memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit, dan berkata, kamu memiliki guru yang baik. Jika saya memiliki kesempatan untuk merasakan domain ketika saya mencoba mencapai tahap formasi jiwa, saya akan memiliki jalur yang jauh lebih mulus. Ah, dengan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebagian energi spiritual berwarna merah muda. Saat itu muncul, aroma harum mulai menyebar. Energi spiritual muda merah melesat ke arah Wang Lin seperti pedang. Itu berhenti tiga inci di depan Wang Lin dan berubah menjadi kabut merah muda yang kemudian mengelilinginya. Perlahan-lahan rasakan domain wanita tua ini. Di dalam kabut merah muda, Wang Lin merasa sangat hangat. Energi spiritualnya dan jiwa yang baru lahir memperoleh sedikit kemalasan. Saat aura pembunuhan dan tekadnya untuk mengenangnya mulai memudar, Wang Lin merasa iri karena sensasi itu. Sepertinya tidak ada yang penting di dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, bola aura pembunuh terbang keluar dari tas pegangannya dan memasuki tubuh Wang Lin. Tak lama kemudian, aura pembunuhan yang kuat menyapu dirinya seperti udara dingin yang membasahi kepalanya. Aura pembunuhan menyebar ke seluruh tubuhnya. Wanita tua itu terkejut. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengambil gas merah muda itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena bola aura pembunuh, dia akan benar-benar tersesat dalam domain tersebut. Perasaan seperti ini sangat menakutkan. Selain rasa takut yang dia rasakan terhadap para penggarap formasi jiwa, sekarang ada sedikit kehatian ekstra. Wanita tua itu memandang Wang Lin. Dia mundur dan tidak lagi berbicara. Tatapan lelaki tua itu menyapu kelompok itu dan mendarat di lelaki tua terpakucian. Matanya berbinar dan dia berkata, Kamu, domainmu sangat istimewa. Begitu dia mengalaminya, kami tidak akan mengganggumu lagi, and Ovelep masuk. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin sambil berkata, Dia tidak dapat memegang wilayah kekuasaanku. Orang tua itu mengangkat kelopak mata. Dia menukar tangannya dan berkata, Omong kosong, Denganku di sini, bahkan jika leluhur sekte awan putihmu, Bai Yun, datang ke sini secara pribadi, Aku masih bisa menahannya. Dengan itu, dia dengan nakal melihat ke arah bagian dalam dari sekte awan putih. Pria terbungkus kian tidak berkata apa-apa lagi dan memukul kepalanya sendiri. Tiba-tiba, lubang hitam muncul di dahi dan pedang hitam keluar. Pedang itu berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Wang Lin. Kecepatannya adalah sesuatu yang Wang Lin tidak bisa tahan sama sekali. Wajahnya sangat jelek. Jika dia memiliki penghalang, dia akan bisa memblokirnya, Tapi dia tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Namun, Wang Lin tidak takut. Meskipun dia tidak bisa menahan pedangnya, Jika ini adalah pertarungan sejati, Berkat janji ilahi, Semua kekuatan formasi jiwa akan mewaspadainya, Tidak peduli seberapa kuat teknik mereka. Misalnya, melawan pedang terbang ini, Jika Wang Lin mengirimkan sebagian pencapaian ilahi, Maka pria bercakcian harus memanggil kembali pedang terbang itu, Jika tidak, mereka hanya akan saling membunuh. Ketika pedang terbang pria menjangkau cian itu tiba sepuluh kaki di depan Wang Lin, Gelombang niat membunuh tiba-tiba datang dari pedang itu. Di dalam niat membunuhnya, ada sedikit domain misterius. Domain ini sangat berbeda dari dua domain sebelumnya. Seolah-olah benda itu membawa kekuatan surga. Wang Lin segera menyadari bahwa energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika energi spiritualnya digantikan oleh kekuatan hidupnya, Maka nyawanya akan cepat terkuras abis. Domain aneh ini menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Domain ini saat ini hanya mempengaruhi energi spiritualnya. Jika itu bisa mempengaruhi kekuatan hidup, Maka itu akan menjadi surga yang menakutkan yang keberadaannya. Ekspresi jangkauan cian terlihat jelas saat dia menunjuk tangan dan pedang terbang kembali padanya. Pedang itu menghilang kembali ke dahinya saat dia perlahan berkata, Wilayahku adalah waktu yang telah berlalu. Mata lelaki tua itu terfokus pada lelaki tua yang dirampok cian itu. Karena lemahnya energi spiritual, Dia tahu bahwa lelaki tua yang dirampok cian ini memiliki wilayah yang tidak biasa, Tetapi dia tidak mengira itu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresi terkejut menghilang dari wajahnya. Saat ini, dia terlihat sangat kecewa. Meski wajahnya terlihat kotor, namun hal itu tidak bisa menutupi aura mulianya. Wang Lin tiba-tiba merasa kecewa. Tampaknya olah lelaki, tua ini langsung berubah. Jika seseorang bertemu bahwa orang tuanya adalah seorang ahli dari negara Suzaku, Dia tidak akan terkejut. Domain yang luar biasa. Jika Anda dapat mencapai tahap wending, domain itu akan sangat menantang. Kalian, ambil tokennya. Selamat tinggal. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Wang Lin. Dia meraih Wang Lin dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di daerah terbengkalai di ibu kota. Setelah mereka berdua muncul kembali, lelaki tua itu terengah-engah dan wajahnya pucat, Namun tetap dipenuhi rasa bangga. Dia memandang Wang Lin, menunggu untuk dipuji. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan seorang ahli. Wang Lin merasa tidak berdaya saat dia meletakkan topi jerami di tas pegangannya dan berkata, Teknik senior sungguh luar biasa. Ini adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Saya sangat mengaguminya. Orang tua itu memutar matanya dan tidak setuju berkata, Kamu hanya tahu satu baris ini. Wang Lin merenung sebentar, lalu tersenyum kecut. Kapan dalam hidupnya dia harus menyanjung seseorang. Dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Orang tua itu menghela nafas berat. Dia memegang tangannya dan berkata, Lupakan. Kamu sudah selesai mencoba domain, Jadi cepatlah mencapai tahap formasi jiwa sehingga kamu bisa membuatkan ukiran kayu itu untukku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin berpikir sedikit. Melihat lelaki tua itu hendak pergi, Dia bertanya, Benda apa itu token roh leluhur? Orang tua itu berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum penuh kebanggaan dan berkata, Sampah itu tidak seberapa. Saya punya banyak di sini. Setelah itu, Dia mengeluarkan berbagai token dan berkata, Ini milik sekte Heaven Escape. Ini milik sekte Kabut Roh. Ini milik klan iblis raksasa di negara budidaya peringkat 4. Ini milik negara budidaya peringkat 5. Wang Lin melongo ke saat dia memperkenalkan setiap token. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa bangga. Seolah-olah barang yang ada di tangan adalah mainan favoritnya. Akhirnya lelaki tua itu memutar tangannya. Dia mengeluarkan token kosong dan berkata, Selain itu, Saya dapat membuatkan token untuk sekte manapun untuk Anda. He he, Saya telah menjual token yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Anda dapat memeriksa reputasi saya jika Anda mau. Ini sangat bagus. Bagaimana dengan token kepala sekte-sekte awan putih? Wang Lin merenung sebentar. Dia memandang lelaki tua itu sekali lagi, Lalu berbalik dan pergi. Orang tua itu berbicara lama sekali sebelum akhirnya menyimpan token itu dan berkata, Benda-benda ini adalah hartaku. Jika Anda tidak bisa menghargainya, Maka saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Ham. Wang Lin langsung berjalan kembali ke toko dan duduk bersila di samping kompor. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Dalam keheningan ini, Pengalaman yang dia alami dengan domain terlintas di benaknya. Dia menjadi benar-benar tenggelam dalam mengingat pengalamannya ketika dia mencoba memahaminya. Domain emosi putus asa pria parubaya, Domain kenyamanan wanita tua, Dan domain waktu berlalunya pria yang dirampok cian semuanya melayang di dalam pikiran Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin memperoleh sedikit pemahaman. Domain ini adalah sesuatu yang diperoleh ketika seseorang mengamati langit berdasarkan pengalaman hidupnya. Lalu apa domainnya sendiri? Wang Lin menutup matanya. Pada saat itu, Seluruh dirinya berubah. Sia membuka matanya dan mengambil pisau untuk mulai mengukir. Serpihan kayu itu jatuh ke tanah. Pisaunya mengalir lancar seperti air dan tanpa henti. Lambat laun, Potongan kayu itu berbentuk seperti seseorang yang membentuk segel dengan satu tangan. Mata Wang Lin menjadi fokus. Saat ini, Tidak ada yang bisa Mengganggu konsentrasi Wang Lin. Apa yang dipikirkan pikirannya dan apa yang dilihat matanya adalah wilayah emosi putus asa lelaki tua itu. Jumlah serutan kayu di tanah bertambah. Kecepatan pisau Wang Lin meningkat hingga membentuk bayangan. Setelah sekian lama, Tangan kanan Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pisau di tangan kanannya patah menjadi dua. Bila pisaunya terbang kerak dan mengeluarkan suara mendengung. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini saat dia melihat ukiran di tangannya. Ukirannya sudah selesai. Pria parubaya itu tampak seperti masih hidup. Ukiran itu berisi sepotong emosi putus asa. Namun, domain ini tidak dirilis sama sekali. Itu sepenuhnya terkandung di dalam ukiran itu. Wang Lin perlahan menutup matanya. Setelah merasakannya dalam waktu yang lama, Dia dengan lembut meletakkan ukiran pria parubaya itu di tanah. Wang Lin bersandar pada dirinya sendiri. Itu masih belum cukup bersambung.